Season 207, Seorang Empyrean Ini adalah kota yang sangat kuno, itu berbaring di tengah gurun seperti binatang yang tertidur. Namun, bahkan dari kejauhan, adalah mungkin untuk melihat cahaya surgawi yang menyelimutinya. Di dalam gurun, itu sangat mencolok. Menurut Dongfang Yuyang, kota kuno ini adalah sisa dari zaman kuno, dan masih mengandung beberapa pesona abadi dari zaman itu. Itu adalah salah satu harta keluarga Dongfang. Ketika keluarga Dongfang keluar dari pengasingan, mereka telah membawa keluar kota kuno ini. Namun, ini bukan tanah leluhur mereka. Tidak ada yang tahu di mana tanah leluhur mereka. Hanya sekali Longchen semakin dekat ke kota, dia merasakan betapa besarnya itu. Itu seperti dunianya sendiri. Itu berisi hukum tata ruangnya sendiri dan sebenarnya lebih besar daripada yang terlihat di luar. Begitu perahu terbangnya semakin dekat ke dindingnya, itu tampak sangat kecil jika dibandingkan. Beberapa mil sebelum dia bisa mencapai kota, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul, menghentikan kapal terbangnya. Pada saat yang sama, empat murid keluarga Dongfang muncul di depannya. Mereka berempat semuanya wanita, dan mereka tersenyum hangat. Tolong tunjukkan kami undangan Anda, tanya salah satu dari mereka dengan hormat. Mereka berempat masih muda, tetapi Tau Surgawi berputar di sekitar mereka. Mereka sebenarnya semua empirian yang terbangun. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Sepertinya dia benar-benar katak di dasar sumur. Kembali ketika dia membunuh dua empirians yang terbangun, itu sudah cukup untuk mengguncang benua. Sekarang setelah kekuatan kuno ini muncul, Longchen menemukan bahwa empirians yang telah dia bunuh jauh dari kelompok pertama yang muncul. Empirians yang lebih terbangun telah lama muncul di era ini, tetapi kekuatan yang mereka datangi sangat rendah dan menyembunyikan fakta. Sekarang, mereka semua muncul sekaligus. Longchen berjalan dari kapal terbang dan memberikan undangannya kepada wanita itu. Dia menerimanya dengan kedua tangan, dan setelah melihat namanya, dia terkejut. Jadi kamu adalah ahli era ini. Betapa beruntungnya, bolehkah saya bertanya berapa banyak pelayan yang anda bawa. Akan jauh lebih mudah untuk mengatur berbagai hal jika saya mendaftarkannya. Petik 2 Ini hanya aku. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya, menyingkirkan perahu terbangnya, menunjukkan bahwa dia sendirian. Kempat wanita itu bahkan lebih terkejut. Tampaknya semua tokoh besar yang datang membawa rombongan dengan gaya megah. Untuk Longchen datang sendiri mengejutkan mereka. Saya hanya jiwa yang sangat miskin. Saya hampir tidak bisa makan sendiri, apalagi membayar pelayan, kata Longchen. Mereka berempat tertawa, merasa bahwa selera humornya sangat menyegarkan. Seorang ahli top yang begitu santai dan santai benar-benar langka. Tuan Longchen, tolong ikuti saya. Salah satu dari mereka membawa Longchen ke kota. Gerbang besar dan dinding batu ditutupi rune misterius, tidak satupun yang dia kenali. Saat berjalan masuk, dia merasakan tiga gelombang kekuatan menyapu tubuhnya. Ini jelas merupakan formasi pelindung kota kuno. Longchen merasa bahwa formasi ini sama sekali tidak kalah dengan formasi surgawi lembah pil. Jadi ini adalah dasar dari keluarga yang kekal. Itu benar-benar kuat. Mereka mengikuti jalan, memasuki gerbang lain dan kemudian yang lain. Longchen menemukan bahwa setiap gerbang memiliki rune berbeda yang beroperasi di sana. Kota kuno ini benar-benar kuat. Bahkan tanpa mengaktifkan formasi, ia memiliki kekuatan seperti itu. Jika diaktifkan, seberapa kuatkah itu? Menghela nafas Longchen. Mendengar pujiannya, wanita itu berkata, kota kuno ini adalah objek suci keluarga Dongfang. Sebenarnya, bahkan kita tidak tahu seberapa kuat itu. Bagaimanapun, semuanya sudah damai sekarang, dan tidak ada pertempuran skala besar. Tidak ada gunanya benteng pertempuran seperti itu. Petik 2. Hati Longchen bergetar. Tampaknya kota ini tidak sesederhana hanya sebuah kota. Mungkinkah itu seperti segel gunungmu? Itu adalah benteng pertempurannya sendiri. Jika itu masalahnya, lalu siapa yang bisa memblokir benda sebesar itu? Mungkinkah kota ini tidak memiliki catatan pertempuran sejarah? Tanya Longchen dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada. Wanita itu hendak melanjutkan pembicaraan ketika seorang pria parubaya yang kebetulan sedang berjalan melewati mereka menyelah. Bagaimana kamu bisa main-main saat menerima tamu? Apa berikutnya? Cui kecil mengerti kesalahannya. Wanita yang menghadiri Longchen segera menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Tampaknya status pria parubaya ini sangat tinggi. Longchen memeriksanya. Dia adalah seorang ahli netterpasej tanpa resonansi dengan Tau Surgawi yang akan menandakan dia adalah seorang Empyrean. Namun, auranya tersembunyi dengan baik, dan Longchen tidak dapat menentukan langkah netterpasej apa yang dia jalani. Maafkan saya, gadis ini terlalu banyak bermain-main dan mengabaikan pekerjaannya. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Pria parubaya itu tersenyum sedikit kepada Longchen dan kemudian berkata kepada Little Cui, Cepat dan bawa tamu itu ke halaman Harmoni Jiwa. Perhatikan citra Anda di masa depan. Iya. Pria parubaya itu mengangguk ke Longchen sebelum pergi. Little Cui terus memimpin Longchen ke depan. Setelah dicaci, dia tidak berani melanjutkan bicaranya. Apakah dia bosmu? Kenapa dia begitu galak? Tanya Longchen. Pertanyaan tiba-tiba ini menimbulkan tawa kecil dari Cui kecil. Menutupi mulutnya, dia berkata, Tolong jangan menggodaku. Jika aku terlihat seperti ini, aku akan dimarahi lagi. Dalam keluarga yang kekal, kapan orang akan menyebut seseorang di atas mereka sebagai bos? Mereka selalu diberi status yang lebih agung dan pantas. Selain itu, ekspresi bertanya Longchen benar-benar lucu, sementara Little Cui tidak memiliki banyak pengalaman dengan dunia luar. Dia adalah manajer kami. Meskipun basis kultivasinya tidak terlalu tinggi, dia memiliki banyak otoritas dan bertanggung jawab atas pengumpulan para pahlawan masa lalu dan sekarang ini. Semua tindakan kita berhubungan langsung dengan wajah keluarga Dongfang, jadi tindakan kita harus sempurna. Kita tidak bisa main-main. Ah, aku tidak boleh mengatakan apa-apa lagi, atau aku akan dimarahi lagi. Cui kecil juga biasanya tidak suka berbicara dengan orang asing. Ketika datang untuk menghadiri semua ahli sebelumnya yang telah tiba, dia tidak pernah mengatakan lebih dari yang seharusnya. Tetapi untuk beberapa alasan, meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu Longchen, dia tidak merasa bahwa dia perlu waspada, jadi mulutnya mengendur. Untuk apa kau takut padanya? Siapa bilang aturan harus dipatuhi? Saya berkultivasi dengan tepat melakukan apapun yang ingin saya lakukan. Jika Anda terjebak pada aturan, mengapa repot-repot berkultivasi sama sekali? Kata Longchen dengan ekspresi kemarahan yang benar. Cui kecil hanya bisa memohon belas kasihan saat dia menahan tawanya. Di mana suasana ahli tertinggi, Longchen tampak lebih seperti baginya. Ada sesuatu tentang Longchen yang membuatnya tampak seperti teman lama baginya. Meskipun dia tahu bahwa Longchen menggodanya, dia tidak bisa menahannya. Longchen hanya bisa berhenti menggodanya. Awalnya, dia berharap untuk mempelajari beberapa informasi berguna darinya, tetapi kemudian dia merasa tidak pantas baginya untuk menggertak wanita yang tidak berpengalaman seperti itu. Pria parubaya itu muncul tepat ketika Longchen bertanya tentang sejarah kota kuno. Itu terlalu kebetulan. Dia jelas tidak ingin Longchen menyelidiki informasi apapun tentang mereka. Jika dia benar-benar belajar sesuatu yang berharga dari Little Cui, dia pasti akan dihukum sesudahnya. Jadi Longchen memutuskan untuk tidak melanjutkan. Tanpa diduga, ada formasi transportasi di dalam kota yang mereka masuki. Setelah melalui dua dari mereka, mereka tiba di halaman Harmony Jiwa. Sebuah gerbang raksasa hadir di depannya, dengan kata-kata Sol Harmony Kourtyard ditulis dalam karakter abadi. Longchen mengenali mereka. Di sisi lain, dia bisa melihat barisan pegunungan dengan hutan yang menghijau. Tersebar di seluruh adalah beberapa pavilion yang menyatu dengan latar belakang. Semburan aroma datang dari dalam. Tuan Longchen, ini adalah halaman Harmony Jiwa. Begitu kamu masuk, akan ada petugas lain yang menjagamu, kata Little Cui dengan hormat sebelum pergi. Begitu Longchen masuk, lebih banyak murid keluarga Dongfang datang kepadanya. Mereka semua adalah wanita cantik. Namun, wanita-wanita ini tidak sekuat Cui kecil. Mereka hanyalah empirins biasa yang manifestasinya belum terbangun. Itu membuat Longchen menghela nafas lega di dalam. Jika mereka semua adalah empirins yang terbangun, itu gila. Jelas, Cui kecil dan yang lainnya yang menerimanya di dinding adalah beberapa murid paling menonjol dari keluarga Dongfang. Mereka hanya ditetapkan sebagai pelayan ketika atasan membutuhkannya, dan para wanita ini adalah pelayan sejati. Bagaimanapun, memiliki empat empirean yang terbangun menyapa pendatang baru benar-benar luar biasa. Bahkan Longchen telah terguncang. Sekarang melihat empirins biasa ini, dia merasa jauh lebih baik. Wanita-wanita ini jauh lebih profesional. Setelah memeriksa undangannya lagi, mereka memberinya cincin spasial. Ketika Longchen melihat ke dalam, dia melihat bahwa itu adalah hadiah yang telah disiapkan oleh keluarga Dongfang. Di dalamnya ada botol batu giyok setinggi kaki. Meskipun itu benar-benar disegel, itu tidak menghentikan perasaan menyegarkan yang keluar darinya. Eliksir penenang jiwa tingkat puncak. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hal seperti itu sudah lenyap dari benua, dan itu hanya ada di beberapa catatan kuno. Ada banyak jenis eliksir penenang jiwa. Namun, ramuan penenang jiwa kelas atas semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dihasilkan ketika urat biji jiwa darah membentuk mata air roh yang menyerap esensi biji. Bahkan eliksir penenang jiwa biasa sangat berharga, tetapi bagi para ahli Lifestar, itu hanya memiliki efek yang sangat kecil. Namun, jika itu adalah eliksir penenang jiwa kelas puncak, maka itu bisa memungkinkan mereka untuk berkultivasi dua kali lebih cepat dengan setengah pekerjaan. Itu adalah barang yang sangat berharga. Tuan Longchen, ini adalah peta halaman Harmony Jiwa. Ada banyak area berbeda yang terbuka untuk Anda. Terdapat area lelang dan area trading di mana Anda dapat melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri. Pertemuan sejati para pahlawan masa lalu dan sekarang hanya akan dimulai dalam tiga hari. Selama waktu ini, Anda dapat dengan bebas berkeliaran. Jika Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat menemukan salah satu dari kami kapan saja. Salah satu petugas juga mengeluarkan peta untuk Longchen setelah memberinya hadiah keluarga Dongfang. Area lelang dan area perdagangan. Mata Longchen berbinar. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan sesuatu yang baik di sana. Bab 2062 banding 2062 Setelah bimbingan para pelayan, Longchen mengikuti jalan batu kecil melalui hutan kuno. Kicau burung dan aroma bunga menyerangnya. Ada tanaman berharga yang tak terhitung jumlahnya yang dia lihat, banyak di antaranya belum pernah dia lihat di benua surga Beladiri. Dia juga memperhatikan tanda bahan obat tingkat ke-11 di dalam hutan. Bahan obat tingkat ke-11 seperti obat surgawi di benua itu, tetapi mereka sebenarnya hanya tumbuh secara acak di sini seolah-olah mereka tidak lebih dari tumbuh-tumbuhan normal. Longchen semakin terkejut dengan fondasi keluarga abadi ini. Sejak dia menipu para jenius benua di Pilfali, kekayaannya melonjak, dan dia berpikir bahwa dia setidaknya akan mampu bersaing dengan kekuatan kuno ini dalam hal uang. Namun, setibanya di sini, dia menemukan bahwa dia tidak lebih dari seorang bandit lokal. Matanya terbuka pada dunia. Tuan Longchen, saya hanya bisa membawa Anda ke sini. Saya tidak memenuhi syarat untuk masuk lewat sini. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat mengaktifkan tablet Anda, dan seseorang akan segera datang untuk membantu Anda. Setelah tiba di gerbang kecil, petugas yang membimbingnya berhenti. Terima kasih banyak. Longchen menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih dan berjalan masuk. Begitu masuk, dia merasakan udara yang lebih kuno daripada apa yang dia rasakan di luar. Sepertinya ruang ini telah menyegel hukum tak terbatas dari Tao Surgawi. Meskipun Longchen bukan seorang empirean, dia bisa merasakannya sedikit. Tidak heran kepala aliansi membuatku datang ke sini. Tempat ini mungkin memiliki formasi yang menyegel sebagian energi zaman kuno. Dalam lingkungan seperti itu, seseorang dapat memperoleh wawasan tentang beberapa aspek yang hilang dari Tao Surgawi. Sayangnya, itu tidak berguna bagiku. Longchen menggelengkan kepalanya. Semua orang mengatakan bahwa benua surga bela diri saat ini telah menurun. Tidak hanya ki spiritual di udara menjadi jarang, tetapi bahkan hukum Tao Surgawi mulai menjadi tidak lengkap. Jadi para ahli dari generasi saat ini di benua itu dipandang rendah oleh para ahli dari zaman kuno. Longchen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa murid-murid dari kekuatan kuno ini benar-benar lebih kuat daripada murid-murid benua surga bela diri saat ini. Dalam alam yang sama, aura mereka jauh lebih kuat. Aura mereka terasa lebih penuh seolah-olah mereka lebih besar. Murid-murid benua surga bela diri merasa seperti anak-anak yang kekurangan gizi dibandingkan. Ada perbedaan kualitatif antara aura mereka. Orang-orang ini pintar. Melihat benua surga bela diri mulai menurun, mereka menyembunyikan diri, menyegel sebagian energi Tao Surgawi kuno, berhemat dan menabung melalui beberapa hari yang sulit. Tetapi sekarang benua telah menurun, bagi mereka untuk keluar sekali lagi, mereka langsung berada di puncak. Longchen hanya bisa menghela nafas. Orang-orang tua itu telah membuat langkah yang brilian. Setiap kali sosok tertinggi muncul di antara murid-murid mereka, mereka akan mengirim mereka ke benua surga bela diri untuk ditempa, dan jika mereka mampu mencapai titik mendominasi semua orang dalam generasi yang sama dan tak tertandingi, mereka akan segera disegel. Menyegel ahli tak tertandingi seperti itu menghabiskan banyak sumber daya. Bahkan sekte tersembunyi kuno ini tidak mampu membelinya dengan mudah. Jadi setiap kali seorang jenius tak tertandingi muncul dalam satu generasi, kekuatan kuno itu pada dasarnya akan berhenti membesarkan murid-murid lain di generasi yang sama. Sumber daya mereka yang terbatas harus digunakan untuk mempertahankan garis keturunan mereka. Mereka seperti hewan yang sedang berhibernasi, hanya menunggu datangnya era besar. Sekarang era besar telah benar-benar datang, mereka menghabiskan semua uang mereka, melakukan segala yang mereka bisa untuk membesarkan murid-murid yang mereka miliki. Sebelum erupsi aliran Ki, semua monster yang tertidur itu akan terbangun. Tidak ada lagi kebutuhan bagi mereka untuk melestarikan sumber daya mereka. Mereka akan habis-habisan. Dugaan Long Chen adalah bahwa tempat-tempat seperti Sol Harmony Kourtyard biasanya disembunyikan dan disembunyikan, diperlakukan seperti harta mutlak. Namun, sekarang diambil sebagai pertunjukan kekuatan keluarga. Long Chen melihat peta dan menemukan bahwa halaman harmoni jiwa ini dapat diperlakukan sebagai dunianya sendiri. Ada banyak tontonan untuk dilihat. Mengikuti jalan itu, dia melewati aliran gunung. Air yang menetes cukup jernih sehingga dia bisa melihat dasarnya, dan dia melihat ikan-ikan berenang dengan gembira di dalamnya. Ini adalah koi tanpa tulang. Melihat ikan berwarna pelangi, jantung Long Chen berdetak kencang. Ini adalah ikan ajaib, pada level yang sama dengan ikan roh darah merahnya. Namun, koi tanpa tulang tidak boleh dimakan. Yang istimewa adalah kantong empedu mereka. Mereka begitu pahit sehingga setelah memakannya, itu akan memungkinkan seseorang untuk mengalami semua kepahitan dunia. Itu memungkinkan seseorang untuk melihat dunia dari sudut lain, untuk memahami aspek kehidupan yang lain. Itu memiliki efek pembersihan yang hebat pada alam mental seseorang. Meskipun dia tahu bahwa keluarga abadi sengaja pamer sedikit, Long Chen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka telah berhasil. Mereka benar-benar memiliki barang bagus. Melihat ke kiri dan ke kanan dan melihat bahwa tidak ada orang, Long Chen memiliki keinginan untuk melompat turun dan mengambil beberapa. Namun, alasan ikan ini bisa bertahan hidup terkait dengan air ini. Jika dia menempatkan mereka di ruang kekacauan utama dengan ikan roh darah merah, mereka mungkin tidak akan bertahan. Aku, Long Chen, bukan orang seperti itu. Long Chen menghibur dirinya sendiri dan berbalik, melakukan yang terbaik untuk tidak melihat koi tanpa tulang lagi. Melanjutkan, dia semakin terkejut. Pavillion yang dibangun di area ini semuanya terbuat dari bahan surgawi. Mereka sangat boros. Dia tidak menabrak siapapun saat dia berjalan, membuatnya melihat peta untuk kedua kalinya. Dia menyadari bahwa dia telah berakhir di ruang yang sangat terpencil. Ini adalah wilayah orang lain, jadi menggunakan akal sehat untuk melihat-lihat jelas merupakan hal yang tabu. Itulah mengapa setiap orang diberi peta. Long Chen melihat lebih dekat ke peta dan melihat bahwa tempat terdekat ditandai dengan nama Batu Musik Surgawi. Long Chen berjalan ke lokasi itu dan melihat bahwa itu adalah puncak gunung. Ada batu berbentuk aneh yang terletak di dalam pepohonan di sana. Batu ini tampak seperti singgah sana bunga teratai. Ada telur batu besar di atasnya. Telur ini memiliki tanda dao alami di atasnya yang terus bergerak. Pada saat yang sama ketika rune itu mengalir, musik grendau memenuhi udara. Suara itu seperti mendengung, tanpa ritme apapun. Namun, dengan memperhatikan dengan ama, seseorang dapat mendengar tangga nada pentatonik di dalamnya. Meskipun tidak bisa disebut suara yang indah, itu menusuk hati orang. Itu menyentuh tali di dalam hati Longchen. Tujuh emosi kegembiraan, kemarahan, kekhawatiran, kerinduan, kesedihan, ketakutan, dan keterkejutan semuanya mengalir dalam dirinya pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, dia tidak lagi merasa seperti seorang kultifator, tetapi orang normal. Lima nada mengarah ke tujuh emosi yang mengaktifkan enam indera. Musik grendau ini ditransmisikan melalui mereka semua, sepertinya mengandung esensi surga dan bumi. Itu seperti detak jantung dunia. Jika Anda bisa mendengarkannya cukup lama, Anda mungkin bisa melihat misteri dunia. Grendau tidak berbentuk, melahirkan langit dan bumi, grendau tanpa emosi, menggerakkan matahari dan bulan, grendau tidak bernama, memelihara semua kehidupan. Grendau sebenarnya sederhana. Segala sesuatu di dunia ini memiliki dao sendiri, tanpa dao yang lebih baik dari yang terakhir. Keserakahan adalah apa yang membutakan orang, dan dengan daun di depan mereka, mereka tidak melihat gunung di belakangnya. Longchen tanpa sadar menghela nafas, hatinya dipenuhi emosi. Orang-orang mengejar grendau, ketika setiap daun, setiap pohon di samping mereka adalah dao. Semuanya adalah dao, bahkan jika tidak ada apa-apa di sana, itu adalah dao juga. Adapun membuat perbedaan antara dao, mengatakan beberapa kecil dan beberapa besar, itu hanya menggelikan, angan-angan. Pemahaman semacam ini layak untuk ahli nomor satu dunia saat ini. Tepat pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar, dan sesosok muncul di belakang Longchen. Longchen berbalik untuk melihat seorang wanita berjubah putih. Ini adalah wanita misterius yang muncul ketika dia membunuh para ahli dari sekte mekanisme. Setiap kali dia mengambil langkah, riak akan muncul di atas tanah seolah-olah dia sedang berjalan di atas air. Ada juga riak di udara seolah-olah dia sedang berada di dalam air terjun. Meskipun begitu dekat, dia tampak jauh. Itu misterius dan suci. Dia selalu muncul diam-diam tanpa Longchen bisa merasakan kehadirannya. Ini adalah pertama kalinya Longchen bertemu dengan ahli yang begitu menakutkan. Namun, Longchen memiliki kepercayaan penuh pada seni tubuh hegemon bintang sembilan. Alasan dia tidak bisa merasakannya adalah karena dia tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Aku sudah membuatmu tertawa. Seorang pria kasar seperti saya tidak layak pujian peri. Juga, tolong jangan angkat gelar ahli nomor satu itu. Saya tidak ingin dipukuli oleh orang lain yang menginginkan gelar itu. Longchen mengangkat bahu tanpa daya. Begitu banyak monster yang muncul, dan dunia ini tidak lagi sama. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah menetapkan pandangan mereka untuk menjadi nomor satu. Longchen tidak takut pada orang, tetapi untuk bertarung sampai mati atas beberapa gelar yang tidak berarti. Itu bodoh. Wanita itu tersenyum dan berjalan mendekat. Air terjun di sekitarnya perlahan menghilang, mengungkapkan penampilan aslinya. Dia memiliki alis tipis dan mata almon, hidung jasper, dan bibir ceri. Kulitnya putih dengan sedikit kemerahan. Matanya khususnya tampak mengandung fluktuasi berair seolah-olah mereka bisa melelekan seseorang di dalamnya. Dalam hal penampilan murni, dia pasti cantik, tapi dia tidak sesempurna Mengki, Leng Yuyan, dan Yue Xiaoqian. Namun, dia memiliki kelembutan padanya yang membuat orang memiliki dorongan otomatis untuk melindunginya sampai mati. Si kecil ini adalah Namong Suyue. Saya minta maaf karena tidak memperkenalkan diri terakhir kali, Tuan Longchen. Petik 2. Kamu adalah jenius teratas keluarga Namong. Longchen terkejut. Empat keluarga abadi hanya akan mengirim ahli top mereka ke pertemuan ini. Baginya yang bermarga Namong, dia pasti ahli top keluarga Namong. Saya tidak akan berani menyebut diri saya seperti itu. Aku baru saja lahir di waktu yang salah. Tidak ada seorang jenius seperti Tuan Longchen di zaman saya, kata Namong Suyue. Ah, tolong jangan katakan hal seperti itu. Sungguh, Anda akan memberi saya kepala besar. Longchen melambaikan tangannya. Lebih baik bersikap rendah hati di sini, daripada membual sampai dia akhirnya menamparkan wajahnya sendiri. Tepat pada saat ini, gemuruh terdengar di belakangnya, dan aura tajam menembus bahunya. Itu datang tiba-tiba, seperti badai liar. Bab 2063 banding 2063. Longchen tidak menyangka akan menghadapi serangan di sini. Itu sangat tajam sehingga membuat rambutnya berdiri bahkan sebelum mencapai dia. Serangan itu datang tanpa dia merasakan apapun sebelumnya. Dengan mendengus dingin, dia menghancurkan tinjunya di belakangnya, bahkan tidak melihat. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa serangannya tidak mengenai apa-apa. Serangan yang tampaknya tajam itu benar-benar kosong, hanya diisi dengan kekuatan kosong. Bahkan sebelum serangan itu tiba, itu secara alami menghilang. Longchen sebenarnya telah tertipu. Dia tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah serangan palsu sebelum melawan. Itu sangat berbahaya. Reaksimu cepat, dan kekuatanmu cukup kuat. Tapi kepalamu agak lambat. Tepat pada saat ini, seorang wanita jangkung datang berjalan mendekat. Dia memiliki sepasang kaki yang sangat panjang yang sangat menarik perhatian, dan dia mengenakan armor kulit hitam yang menonjolkan tubuhnya. Meskipun Longchen telah melihat wanita cantik, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita mengenakan pakaian yang kurang ajar dan pedas. Dia memiliki rambut merah yang terlihat keriting alami, yang membingkai wajahnya yang halus. Namun, sudut mulutnya sedikit terangkat, memberinya penampilan yang sombong dan galak. Lengannya telanjang, tetapi ada garis rahasia putih yang perlahan memudar saat ini. Karena kulitnya yang seputih salju, mustahil untuk melihat garis-garis itu tanpa melihat lebih dekat. Ini jelas merupakan tanda yang ditinggalkan oleh serangan sebelumnya. Armor kulitnya yang ketat sepertinya hampir tidak bisa menghentikan dadanya agar tidak meledak. Saat dia berjalan ke arahnya, Longchen mempelajari arti lain dari istilah gelombang-begelombang. Wanita yang sangat berapi-api ini dengan jelas meluncurkan serangan itu untuk menguji Longchen. Ketika Longchen menatapnya, dia langsung mengenalinya. Dia adalah wanita di tiga kaki gagak emas yang terbang, hampir menyebabkan kapal terbangnya terbalik. Pada saat itu, dia hanya melihatnya kembali. Sekarang dia berdiri di depannya, dia menemukan bahwa dia hampir satu inci lebih pendek darinya. Sebagian besar kakinya yang panjang yang memberinya keuntungan itu. Apakah saya menyinggung Anda dalam beberapa cara? Longchen mengerutkan kening. Wanita ini memberinya rasa bahaya yang kuat. Busur di belakangnya khususnya memiliki aura yang menakutkan. Beitang Rusuang, jika Anda ingin menargetkan saya, Anda tidak boleh menyerang orang lain. Itu akan merusak gengsi keluarga Beitang, kata Namong Zhiyue sebelum wanita baru ini berkata apa-apa. Beitang, hati Longchen bergetar, jadi wanita ini juga dari keluarga abadi. Kau sudah sangat protektif padanya. Mungkinkah hatimu yang beku akhirnya tergerak? Wow, saya tidak berpikir bahwa anak kecil ini begitu luar biasa. Dia benar-benar mampu membuat peri Zhiyue, yang pernah menggulingkan para jenius benua dan membuat banyak pria tergila-gila, sangat protektif padanya. Aku harus melihat lebih dekat. Beitang Rusuang sebenarnya mulai mengelilingi Longchen, sepertinya ingin menemukan sesuatu yang istimewa tentang dia. Perasaan ditatap oleh wanita yang begitu menakutkan namun memikat itu bahkan membuat Longchen merasa tidak wajar. Tapi siapa Longchen, ketika sampai pada perilaku tidak bermoral? Permisi, nona muda, Anda bertingkah seperti nyamuk yang mencari sepotong daging yang enak untuk digigit. Jika Anda terus mencari, saya harus mengenakan biaya, kata Longchen dengan tegas. Hahaha, Beitang Rusuang pertama kali terkejut, tetapi kemudian dia tertawa. Gelombang-begelombang menyelaukan mata Longchen. Wanita muda, anak kecil, kamu adalah orang yang dipanggil Longchen, kan? Apakah Anda tahu seberapa besar kami daripada Anda? Petik 2. Melihat pakaian berapi-api Beitang Rusuang, dia bertanya, jauh lebih besar. Itu akan tergantung pada apa yang kita bandingkan. Ekspresi Namong Zhuyue berkedut. Awalnya, dia mengira Longchen adalah pria yang bijaksana dan elegan karena kata-kata yang dia katakan setelah mendengar musik surgawi di sini. Tapi begitu Beitang Rusuang datang, dia menjadi, aku akan pergi melihat-lihat di tempat lain. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Namong Zhuyue membungkuk sedikit dan berbalik untuk pergi. Tahan, Beitang Rusuang tiba-tiba menghalangi jalannya. Setelah melihat Namong Zhuyue, senyumnya menghilang. Namong Zhuyue, menurutmu apa yang kamu lakukan dengan terus-menerus menghindariku. Anda datang 800 tahun sebelum saya dan saya tidak bisa melihat periode ketika kemuliaan keluarga Namong berada di puncaknya. Setelah saya lahir, saya membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan membalas permusuhan keluarga saya. Saya ingin bertarung dengan Anda, tetapi Anda sudah disegel. Saya tidak punya pilihan selain disegel juga dengan penyesalan saya. Sekarang era besar telah datang dan kita telah dibangunkan pada saat yang sama. Anda telah menolak tantangan saya berulang kali. Mengapa? Apakah Anda memandang rendah saya? Petik 2 Tanda divine mulai muncul di mata Beitang Rusuang dan busur di punggungnya mulai bergemuruh. Niat bertarungnya menyebabkan langit berubah warna. Meskipun dia bahkan belum melepaskan busurnya, sepertinya ada energi tak kasat mata yang menarik tali busurnya. Pertempuran sudah dekat. Seolah tidak melihat permusuhan Beitang Rusuang, Namong Zhuyue mempertahankan penampilan yang tenang dan acuh-ta'acuh. Keluarga Beitang dan Namong memiliki beberapa kesalahpahaman saat itu. Hal-hal itu sudah di masa lalu. Tidak perlu permusuhan generasi sebelumnya menimpa kita untuk diselesaikan. Jika Anda hanya ingin bertukar petunjuk untuk menguatkan tau kami, saya akan menyambut Anda. Tapi jika karena dendam, maka saya tidak tertarik. Kamu berlari? Kata Beitang Rusuang dengan dingin. Saya seharusnya. Dunia ini penuh dengan pertempuran dan masalah. Mengapa repot-repot menambahkan lebih banyak untuk diri saya sendiri? Hati saya selalu terfokus pada kultivasi, mencari dao kehidupan, mengungkap misteri langit dan bumi. Adapun yang lainnya, saya tidak tertarik, kata Namong Zuyue, masih selembut air. Seolah-olah dia tidak akan pernah marah. Huff, berhenti bertingkah munafik. Apakah Anda tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Namong saat itu? Saya melakukan segalanya untuk berkultivasi sehingga saya bisa mengalahkan Anda suatu hari nanti dan menunjukkan kepada dunia bahwa siapapun yang menyakiti keluarga Beitang saya akan membayar harganya. Namong Zuyue, tidak peduli bagaimana kamu menghindariku, kamu tidak akan melarikan diri. Aku berkultivasi untuk mengalahkanmu. Meskipun Anda mengatakan bahwa permusuhan generasi sebelumnya tidak boleh dilakukan oleh kami, generasi Anda harus menuai benih yang ditanam oleh mereka. Itu adalah karma. Tempat ini adalah milik keluarga Dongfang, jadi aku tidak akan memaksamu ke sini. Tapi yang jelas, kamu mungkin bisa menghindariku pertama kali, tapi kamu tidak akan bisa menghindariku selamanya. Cepat atau lambat akan ada pertempuran di antara kita, kata Beitang Rusuang. Di samping, Long Chen terkejut. Tampaknya ada permusuhan yang tak terselesaikan antara keluarga Namong dan keluarga Beitang. Yah, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Untuk menghindari ditarik ke dalam perkelahian antara raksasa, ia mulai menyelinap pergi. Berhenti di sana, dia baru saja menyelinap pergi ketika Beitang Rusuang meneriakinya. Ah well, permusuhanmu bukan untuk orang luar sepertiku untuk terlibat. Aku tidak ingin dibunuh untuk menjaga mulutku tetap diam. Long Chen buru-buru menarik garis antara dia dan mereka berdua. Permusuhanku dengannya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Hal yang Anda katakan, Grandao tidak berbentuk, melahirkan langit dan bumi, Grandao tanpa emosi, menggerakkan matahari dan bulan, Grandao tidak bernama, memelihara semua kehidupan. Di mana Anda mendengar itu? Atau kau sendiri yang membuatnya? Tanya Beitang Rusuang, untuk sementara mengabaikan Namong Suyue. Beitang Rusuang ini mampu meningkatkan permusuhan dan menjatuhkannya dengan mudah. Semua ketegangan dan permusuhan itu lenyap dalam sekejap. Sebenarnya, saya hanya membual secara acak. Anda tidak perlu menganggapnya serius, kata Long Chen. Kata-kata ini muncul begitu saja darinya secara alami karena apa yang dia rasakan dari musik. Itu telah menyentuhnya di bagian terdalam jiwanya. Namun, tidak perlu baginya untuk mengakui hal seperti itu. Semua orang di sini adalah monster, dan dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Membual dengan buruk mungkin berakhir dengan dia diekspos. Namun, Suyue mengerutkan kening. Dia memandang Long Chen dengan aneh, memeriksanya sekali lagi. Cara bicaranya agak vulgar, terutama saat dia di depan wanita. Kalau begitu, lanjutkan membual. Aku ingin mendengarnya. Di sisi lain, Beitang Rusuang tidak keberatan. Dia menatap dalam-dalam ke mata Long Chen seolah ingin melihat menembus jiwanya. Nona, jika Anda melihat saya begitu dekat, saya akan merasa malu. Ah, itu hanya menyesal, Long Chen tiba-tiba menghela nafas. Apa yang disesalkan? Tanya Beitang Rusuang. Sayang sekali rumah saya sudah memiliki wanita heroik yang tidak mengizinkan saya menyentuh bunga lain. Kalau tidak, saya mungkin kehilangan hidup saya ketika saya kembali. Long Chen tampak sangat pahit. Sebenarnya, dengan bakat dan kecantikanmu, selama kamu bekerja lebih keras dan lebih berinisiatif, mungkin aku akan tergerak olehmu. Tapi, kita lahir di waktu yang salah. Saya sudah memiliki seseorang di hati saya dan tidak dapat menambahkan Anda, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah saling memandang dengan penuh kerinduan. Tapi jangan patah semangat. Saya yakin Anda akhirnya akan menemukan pasangan Anda sendiri yang ditakdirkan. Lupakan saja aku dan temukan seseorang yang lebih baik. Hati-hati. Long Chen dengan pahit berbalik dan pergi. Kemudian ekspresi pahitnya menghilang dan dia buru-buru menyelinap pergi. Namong Zhu Yue dan Bei Tang Rusuang hanya berdiri di sana dalam keheningan yang tercengang selama beberapa detik. Mereka adalah orang-orang jenius yang tiada taranya di zaman mereka dan telah melihat banyak pahlawan. Tapi ini pertama kalinya mereka bertemu dengan seseorang seperti ini. Kembali ke sini. Tepat ketika Long Chen berpikir bahwa dia telah melarikan diri, Bei Tang Rusuang tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, muncul di belakangnya dan menyeretnya kembali. Bab 2064 banding 2064 Bei Tang Rusuang menangkap Long Chen, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ketika saya mendominasi generasi saya, saya melihat pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh penjahat yang tak terhitung jumlahnya. Tapi aku tidak pernah melihat orang yang tak tahu malu sepertimu. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu. Petik 2 Bei Tang Rusuang adalah generasi jenius. Sebelum disegel, tidak ada seorang pun di seluruh benua di generasinya yang mampu menandinginya. Pengalamannya bahkan lebih besar daripada yang bisa dikumpulkan orang lain selama beberapa kehidupan. Namun, bahkan seseorang seperti dia belum pernah bertemu seseorang seperti Long Chen sebelumnya. Berdasarkan nada bicara Long Chen, sepertinya dia yang mengejarnya, sementara dia bersikap sopan dan tidak menyerah. Kapan dia mengungkapkan niat sedikit pun dalam hal ini? Bagaimana seseorang bisa begitu tak tahu malu? Sebenarnya, aku tidak benar-benar tidak tahu malu. Ada seorang pria bernama Monian yang bahkan lebih tak tahu malu dariku. Nona, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Aku terlalu menarik bagi wanita. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak gadis cantik yang menumpahkan darah untuk mengejarku. Tapi rumah saya sudah penuh, dan saya tidak bisa memilikinya lagi. Sungguh, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Aku tidak bisa memberimu kebahagiaan yang kamu dambakan. Long Chen menghela nafas. Betapa tak tahu malu. Kapan aku pernah mengatakan bahwa aku menyukaimu? Dalam hal penampilan, Dong Fang Yu yang itu sepuluh kali lebih tampan darimu, kata Bei Tang Ru Suang. Dia melihat Long Chen dari atas ke bawah dengan menyedihkan. Hal utama adalah bahwa saya berbeda dari dia. Penampilan luar saya adalah bagian terlemah dari karisma saya. Ah, sebaiknya kita tidak membahasnya lagi. Nona, akan lebih baik jika Anda menjauhkan diri dari saya. Pernahkah Anda mendengar ungkapan tertentu yang beredar di benua itu? Petik 2. Frasa apa? Hati-hati meninggalkan putrimu di dekat Long Chen, desah Long Chen. Dia menatap langit dengan ekspresi melankolis. Cek. Dalam hal tidak tahu malu, tidak pernah ada orang yang bisa menandingi Anda. Hanya apa yang begitu menarik tentang Anda. Saya tidak melihat apa-apa. Bei Tang Ru Suang masih tidak percaya bahwa Long Chen sangat tidak tahu malu. Apakah dia benar-benar jenius teratas dari generasinya? Bahkan Namong Zhu Yue menggelengkan kepalanya. Meskipun dia dan Bei Tang Ru Suang berasal dari generasi yang berbeda, mereka berdua adalah sosok yang paling menonjol pada masanya. Mereka memiliki pengalaman yang luas. Namun, Long Chen adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui. Seseorang di puncak generasi mereka selalu memiliki harga diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak melihat kualitas jenius tak tertandingi dari Long Chen. Dia tampak lebih seperti licin. Nona, dengarkan saran saya. Manfaatkan waktu ini selagi kamu belum tergoda oleh karismaku untuk berlari. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal, kata Long Chen sedih. Cih, jika dilihat dari penampilan, kamu tidak berada pada level yang mengguncang langit dan bumi. Dalam hal basis kultivasi, alam bintang kehidupan awal hanya rata-rata. Kecepatan reaksi Anda juga biasa saja. Anda bahkan tidak bisa mengatakan bahwa serangan saya palsu pada waktunya. Jika kita benar-benar bertarung, saya akan memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Anda jika Anda bahkan bisa bertahan seratus kali. Penampilan, rata-rata, basis kultivasi, rata-rata, kekuatan pertempuran, rata-rata. Seseorang yang biasa sepertimu, katakan padaku dari mana kepercayaan dirimu berasal. Tanya Beitang Rusuang. Sebenarnya, aku juga tidak yakin dengan karismaku sendiri. Dengar, betapa menakjubkannya seorang jenius yang tiada taranya sepertimu. Tapi untuk beberapa alasan, Anda berpegangan pada saya, tidak membiarkan saya pergi. Mengapa demikian? Kata Longchen. Kamu jahat. Beitang Rusuang merasa jijik. Longchen benar-benar mengambil tindakannya untuk menjadi romantis. Dia memiliki keinginan untuk mengalahkannya. Selamat tinggal. Begitu Beitang Rusuang membebaskannya, dia mengucapkan selamat tinggal dan menyelinap pergi untuk selamanya. Penampilannya itu seperti dia khawatir Beitang Rusuang akan melanjutkan pengejaran romantisnya untuknya. Beitang Rusuang pucat pasti karena marah. Ketika dia mendominasi benua, pria manapun yang melihatnya akan menjadi hormat, beberapa bahkan mengungkapkan cinta mereka. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Longchen yang sebenarnya tampak takut dia akan jatuh cinta padanya. Dia plus idiot. Itu adalah penilaian Beitang Rusuang. Tidak akan mudah bagi orang lain untuk meninggalkan kesan yang begitu dalam padamu. Tapi Longchen telah melakukannya. Namong Zhuyue hanya mengatakan satu hal sebelum juga pergi. Namong Zhuyue berhenti mencoba mengubah topik pembicaraan. Kapan kamu akan menerima tantanganku? Teriak Beitang Rusuang. Maaf, aku benar-benar tidak tertarik. Suara Namong Zhuyue terdengar di kejauhan. Dia sudah menghilang. Longchen telah melarikan diri dan Namong Zhuyue telah pergi. Satu-satunya yang tersisa di depan batu musik surgawi adalah Beitang Rusuang. Batu musik surgawi masih bergemuruh, tetapi tidak dapat menarik perhatiannya. Longchen itu pasti yang memainkan semacam permainan psikologis. Dia berani menggodaku. Bagus, Longchen, kamu cukup berani. Beitang Rusuang mendengus dan berbalik untuk pergi. Namun, tepat pada saat ini, dia mendengar langkah kaki yang aneh. Berbalik, dia melihat seorang pria berjubah hijau kurus dan matanya menyipit. Ada sedikit rasa takut dan jijik di matanya. Peri legendaris Rusuang dari keluarga Beitang bahkan lebih cantik dari yang dikatakan legenda. Pria kurus itu tersenyum pada Beitang Rusuang. Dia sangat kurus sehingga dia tampak sakit-sakitan dan wajahnya terlalu pucat. Bahkan fluktuasi dao surgawi di sekitarnya tidak sekuat orang lain. Singkirkan mata mesummu atau aku akan mengirisnya dari kepalamu, kata Beitang Rusuang kesal. Jangan katakan itu. Sebagai jenius top di era kita, saya merasa-rasa hormat semacam ini hanya diperlukan. Petik 2. Dongfang Yu yang tidak tahu bagaimana mengatur acara dengan benar. Bagaimana dia mengizinkan orang acak untuk hadir. Jika orang tahu seseorang sepertimu akan datang, mereka mungkin akan memutuskan untuk tidak datang, Dengus Beitang Rusuang sebelum pergi. Orang ini adalah Zauji dari sekte mekanisme yang terkenal. Sekte mekanisme adalah momok dunia kultivasi, dan mereka telah dikepung dan dihancurkan beberapa kali sepanjang sejarah. Namun, mekanisme mereka benar-benar menakutkan. Meskipun sekte mereka telah dihancurkan, mereka akan selalu bangkit dari abu, dan setiap kali, mereka akan melakukan pembalasan berdarah. Mereka adalah sekte yang mengubah wajah dunia kultivasi. Meskipun begitu, sekte mekanisme tidak berani menyinggung keluarga abadi. Itulah mengapa Beitang Rusuang agak takut padanya sementara masih tidak memberinya wajah sedikitpun. Zauji tiba-tiba memanggil, Peri Rusuang, bolehkah saya bertanya apakah Anda pernah melihat seorang lelaki kecil bernama Longchen? Beitang Rusuang terkejut. Melihat ke belakang, dia bertanya, apakah kamu mencarinya? Meskipun dia sangat tidak puas dengan Longchen, dia ingin tahu mengapa Zauji menyebutkannya. Ah, aku tidak menyangka kamu mengenalnya. Mungkinkah kamu? Zauji menyelidiki. Beitang Rusuang mendengus. Jangan mainkan permainan seperti ini denganku. Aku tidak mengenalnya, jadi jawablah pertanyaanku. Oh, kalau begitu bagus. Baru saja saya mendengar bahwa Longchen telah datang ke sini, jadi saya datang untuk melihat dan bertanya kepadanya kepercayaan seperti apa yang dia miliki untuk berani membunuh murid-murid sekte mekanisme saya. Dia membunuh tujuh dari mereka sekaligus, dengan tiga orang empirins yang terbangun. Saya ingin melihat seberapa kuat lehernya, kata Zauji. Sekte mekanisme mungkin terbiasa merajalela, tetapi mereka tidak berani melangkah terlalu jauh ketika datang ke keluarga abadi. Jika Longchen benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Beitang, maka dia tidak akan mengatakannya secara langsung. Longchen membunuh orang-orang dari sekte mekanisme. Haha, lumayan, mungkin dia memang memiliki beberapa poin menarik, tertawa Beitang Rusuang. Sekte mekanisme seperti tumor di dunia kultifasi, tetapi tidak mungkin untuk menghilangkannya. Bahkan keluarga abadi tidak ingin memprovokasi mereka, dengan sekte lain bahkan lebih takut pada mereka. Tidak terduga bahwa begitu sekte mekanisme kembali ke dunia, tujuh murid mereka akan segera terbunuh. Tiga dari mereka bahkan empirins dengan manifestasi terbangun. Nyali Longchen benar-benar besar. Beitang Rusuang secara pribadi telah mengalami betapa kejinya sekte mekanisme pada masanya. Namun, karena status keluarganya, dia tidak dapat menyerang sekte mekanisme, sementara sekte mekanisme tidak berani bersikap kasar padanya. Mereka tidak pernah memberinya alasan untuk bertindak melawan mereka. Membunuh beberapa ahli mereka selalu menjadi salah satu mimpinya. Tanpa diduga, Longchen berani membunuh orang-orang mereka. Oleh karena itu, pendapatnya tentang Longchen langsung naik. Ekspresi Zhao Huji sedikit berubah pada reaksi Beitang Rusuang. Kegembiraan seperti itu karena kehilangan mereka sangat menjengkelkan. Longchen hanyalah karakter kecil dari era yang menurun, tapi dia berani menjadi sangat arogan. Karena dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Beitang Anda, itu akan mudah ditangani. Aku akan membuatnya menyesal dilahirkan di dunia ini, kata Zhao Huji dengan dingin. Sekte mekanisme tidak pernah peduli dengan caranya. Ketika sampai pada kekejaman, mereka bahkan mungkin melampaui jalan rusak. Itu urusanmu. Jangan libatkan aku. Beitang Rusuang mendengus. Dia telah mengakui bahwa Longchen tidak memiliki hubungan dengan keluarga Beitangnya. Zhao Huji mengatakan ini agar dia tidak ikut campur dalam urusan mereka. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat, kamu atau Longchen. Saat dia pergi, sedikit antisipasi muncul di matanya. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Bab 2065 banding 2065 Setelah lolos dari Beitang Rusuang, Longchen menghela nafas lega. Apakah itu Beitang Rusuang atau Namong Zuyue? Mereka berdua adalah tokoh kuat dengan latar belakang utama. Lebih jauh lagi, tampaknya ada permusuhan yang intens antara kedua keluarga mereka. Oleh karena itu, Longchen tidak ingin terseret ke dalam perairan mereka yang kacau. Jadi menghindari keduanya jelas merupakan keputusan yang cerdas. Dia tidak ingin Beitang Rusuang berpikir bahwa dia memiliki hubungan dengan Namong Zuyue. Jika dia akhirnya harus melawan Beitang Rusuang untuk hal seperti itu, itu akan menjadi urusan yang menyedihkan. Alasan dia berbicara seperti itu adalah untuk membuat mereka berdua memandang rendah dirinya. Dengan pengalaman mereka, mereka tidak akan merasa membencinya karena masalah kecil seperti itu, tetapi mereka pasti tidak akan mengganggunya lagi di masa depan. Setidaknya, itulah tujuannya. Setelah pergi ke batu musik surgawi, hati Longchen agak gelisah. Yayasan keluarga Dongfang benar-benar menakutkan. Andai saja dia bisa mengambil batu itu. Musik yang dirilis adalah musik grendau. Itu sangat bermanfaat bagi siapapun yang mencoba memahami Tao surgawi. Tidak heran keluarga abadi memiliki begitu banyak jenius dan empirins yang terbangun. Itu bukan kebetulan. Mungkin bahkan jika era besar belum datang, Yayasan mereka akan memungkinkan mereka untuk menciptakan empirian yang terbangun. Dibandingkan dengan kekuatan kuno itu, dia menemukan bahwa kekayaan barunya, yang mungkin membuatnya menjadi orang terkaya di benua itu, sekarang tidak ada apa-apanya. Sumber daya yang dikendalikan orang-orang ini berkali-kali lebih besar daripada semua sumber daya di benua itu. Melihat tontonan demi tontonan, Longchen kagum. Kekuatan keluarga abadi sangat mencengangkan. Halo, bolehkah saya bertanya apakah Anda di sini untuk menghadiri pelelangan? Longchen tenggelam dalam pikirannya ketika salah satu pelayan keluarga Dongfang datang kepadanya. Baru saat itulah Longchen menyadari bahwa dia telah tiba di area lelang tanpa menyadarinya. Ada sebuah istana kuno di sini, dengan selusin murid keluarga Dongfang di depan gerbangnya. Ah, bagaimana cara saya berpartisipasi dalam pelelangan? Longchen benar-benar tertarik. Lelang dimulai besok. Selain beberapa benda berharga yang dilelang keluarga Dongfang kami, siapapun yang ingin berpartisipasi dapat mengambil harta mereka untuk kami pelelangan atas nama mereka. Lelang ini bersifat ngirlaba, dan tujuannya sebagian besar untuk komunikasi di antara para pahlawan yang telah datang. Siapapun yang memasang harta akan mendapatkan 100% dari tawaran. Lebih jauh lagi, keluarga Dongfang menjamin bahwa hartamu tidak akan membahayakan. Tujuan kami hanya untuk memperkaya pertemuan ini, dan jika Anda memiliki saran atau permintaan, tanyakan saja dan kami akan melakukan yang terbaik, kata petugas. Longchen langsung mengerti bahwa alasan keluarga Dongfang begitu bersemangat mengadakan pertemuan para pahlawan masa lalu dan sekarang ini bukanlah untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk meningkatkan tingkat ketenaran mereka. Mereka baik-baik saja kehilangan uang sebagai ganti ketenaran itu. Mereka pasti sukses. Seluruh dunia sekarang tahu nama keluarga Dongfang. Bahkan, ada perasaan bahwa keluarga Dongfang berada di puncak keluarga abadi. Bisakah Anda memberi saya gambaran tentang bagaimana itu akan diadakan? Misalnya, tingkat harta apa yang akan hadir, dan apakah harga dalam kristal roh? Tanya Longchen. Baiklah, jadi apa yang akan terjadi adalah, melalui penjelasan murid itu, Longchen mengetahui bahwa mata uang lelang ini bukanlah kristal roh tetapi sesuatu yang disebut manik-manik roh dunia bawah. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar itu. Manik-manik roh dunia bawah adalah harta surgawi yang mampu membantu dalam kultifasi ahli netterpasej. Dikatakan bahwa di mana dunia kehidupan bertemu dengan dunia kematian, sesuatu yang disebut batu roh dunia bawah dapat terbentuk. Manik-manik roh dunia bawah dimurnikan dari batu itu. Hal semacam ini sangat, sangat langka di dunia saat ini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk menemukannya. Hanya sekte dengan warisan yang sangat kuno yang bisa mempertahankan beberapa. Longchen pernah mendengar Ku Jianying mengatakan bahwa para pemimpin aliansi surga bela diri hanya memenuhi syarat untuk mengeluarkan tiga manik-manik roh dunia bawah. Adapun Ku Jianying sendiri, dia sendiri tidak mau menggunakan harta itu. Meskipun dia tidak mengatakan mengapa dia tidak mau, ketika Longchen melihat ekspresinya pada waktu itu, dia dapat mengatakan bahwa dia sedang bersiap untuk menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Namun, kemudian lelaki tua itu berhasil menerobos ke alam netterpasej sendiri, dan Ku Jianying telah menerima Ye Lingshan sebagai muridnya. Dia kemungkinan besar akan meninggalkan ketiga manik-manik roh dunia bawah itu kepada Ye Lingshan. Ku Jianying hanya memiliki tiga manik-manik roh dunia bawah. Adapun lelaki tua itu, Li Tian Suan, Patriark Tua, tidak ada dari mereka yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Dari sini, bisa dilihat betapa berharganya manik-manik roh dunia bawah. Dikatakan bahwa energi hidup dan mati di dalam manik-manik roh dunia bawah dapat memungkinkan seorang ahli bintang kehidupan untuk tumbuh jauh lebih dekat untuk menerobos ke alam netterpasej. Di dunia saat ini, itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun, di keluarga Dongfang, manik-manik roh dunia bawah sebenarnya diperlakukan sebagai mata uang dasar untuk sebuah pelelangan. Itu membuat Long Chen lengah. Melalui penjelasannya, Long Chen juga mengetahui bahwa di sini, jika manik-manik roh dunia bawah ditukar dengan kristal roh, itu akan menjadi sekitar satu miliar kristal roh untuk satu manik roh dunia bawah. Tapi itu hanya sebuah pepatah. Sebenarnya, tidak ada yang akan menukar manik-manik roh dunia bawah dengan kristal roh. Mereka hanya akan menukarnya dengan harta yang berbeda. Di mata orang-orang ini, kristal roh adalah mata uang tingkat rendah. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Long Chen memiliki harta yang ingin dilelang? Ah, sepertinya aku terlalu miskin untuk mengeluarkan sesuatu yang bagus. Long Chen hanya bisa tersenyum pahit. Dibandingkan dengan monster kuno ini, dia benar-benar terlalu miskin. Tuan Long Chen pasti bercanda. Seorang jenius seperti Anda pasti diberkati dengan keberuntungan karma yang besar. Semua jenis harta secara otomatis akan datang untuk menerima Anda sebagai Tuan. Jika Anda menyebut diri Anda miskin, maka murid seperti saya bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk terus hidup. Jangan khawatir, kami menjamin untuk melindungi harta apapun yang ingin Anda bawa. Apakah itu terjual atau tidak, tidak ada yang akan tahu bahwa mereka berasal dari Anda. Janji petugas itu, berpikir bahwa Long Chen khawatir akan dikenali berdasarkan apa yang ingin dilelangnya. Kecurigaannya akan keraguannya secara alami keliru. Di mana keberuntungan karma Long Chen, itu lebih seperti dia diberkati dengan semua nasib buruk di dunia. Benar-benar tidak ada yang bisa diambil Long Chen yang sama berharganya dengan manik-manik roh dunia bawah. Jika dia mengambil sesuatu yang hanya bernilai setengah manik, bukankah dia akan ditertawakan? Dia membolak balik hartanya. Evil Moon jelas merupakan harta karun dan pecahan Belwastelen Timur juga. Namun, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak bisa membawanya ke pelelangan. Ada juga pilar-pilar surgawi dari Istana Dewa Brahma, tetapi tampaknya bahkan pilar-pilar itu tidak layak untuk ditukar dengan manik-manik roh dunia bawah. Ada pun dua patung yang dia ambil dari istana, itu adalah harta karun, karena menurut Evil Moon, batu yang mereka buat sangat langka. Tapi Long Chen belum bisa menjualnya karena mereka dipenuhi dengan energi surgawi yang akan diserap oleh Evil Moon dan Heaven Flipping Cell. Alasan mengapa mereka belum bisa menyerapnya adalah karena mereka masih menyerap energi dari pilar surgawi. Hanya setelah mereka cukup kuat, mereka dapat menyerap energi di dalam patung. Aku benar-benar tidak punya barang berharga untuk dibawa keluar. Tolong izinkan saya mempertimbangkan masalah ini lebih banyak, kata Long Chen. Itu bagus juga. Saya tahu bahwa setiap ahli memiliki rahasia dan tabu mereka sendiri. Lelang besok dan dimulai pada siang hari. Jangan sampai ketinggalan, karena semua jenis keajaiban akan muncul, dan mereka pasti akan menarik minat Anda. Petugas itu hanya sedikit kecewa karena Long Chen tidak akan membawa hartanya untuk dilelang. Semakin banyak harta yang ada, semakin baik. Ini tentu saja harapan keluarga Dong Fang setelah mengundang begitu banyak monster dari zaman kuno. Mereka ingin pelelangan ini menjadi sehebat mungkin, dan mungkin akan ada sesuatu yang dibutuhkan keluarga Dong Fang mereka. Long Chen bukan satu-satunya yang menolak mempersembahkan apapun sebagai harta. Semua ahli tertinggi ini memiliki kartu truf dan harta karun mereka sendiri. Tapi yang biasa tidak layak untuk dibawa keluar, dan yang berharga terlalu penting untuk mereka pisahkan. Atau mungkin beberapa harta mereka tidak jelas asal-usulnya, dan mereka tidak ingin menimbulkan masalah. Beberapa orang yang menolak juga mengatakan bahwa mereka miskin. Bagi mereka, itu hanya alasan, tetapi bagi Long Chen, itu adalah kebenaran. Meninggalkan area lelang, Long Chen merasa pahit. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat miskin sejak dia melangkah ke dunia kultifasi. Kristal roh yang telah diajarah telah diberikan kepada kian duo-duo untuk melengkapi Dragon Blood Legion. Adapun Long Chen sendiri, dia tidak menyimpan sebanyak itu. Dengan pelelangan besok, apa yang harus dia lakukan? Lihat saja harta yang luar biasa itu dibeli oleh orang lain. Aku juga tidak bisa menjara ini, kan? Long Chen tiba-tiba berpikir, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Dengan monster di sini, siapa yang tahu siapa yang akan menjarah siapa pada akhirnya? Setelah meninggalkan area lelang, dia punya pikiran lain. Ada area perdagangan yang bisa dia kunjungi. Area perdagangan adalah untuk para ahli yang telah mengambil harta mereka dan meletakkan apa yang ingin mereka tukarkan. Jika ada yang memiliki apa yang mereka inginkan, mereka bisa langsung berdagang. Memikirkan itu, Long Chen bahkan tidak berminat untuk melihat lebih banyak pemandangan. Dia langsung pergi ke area perdagangan. Area perdagangan berada di puncak gunung. Ada tebing batu raksasa di sini yang mengjulang ke langit. Ada platform batu setinggi 1 meter yang disusun di depan tebing. Setiap platform memancarkan cahaya surgawi, melindungi harta karun yang ada di dalamnya. Hal pertama yang dilihat Long Chen adalah tombak kuno. Itu ditutupi dengan rune darah, dengan setiap rune memancarkan aura yang menakutkan. Semua bersama-sama, itu seperti jutaan binatang ajaib meraung di dalamnya. Dia akan pergi memeriksa tombak lebih dekat ketika dia tiba-tiba melihat benda di sampingnya. Jantungnya mulai berdebar liar. Bab 2066 banding 2066. Apa yang menarik perhatiannya adalah tungku surgawi kuno. Itu memiliki tiga kaki dan dua pegangan, dengan gambar berbintang yang tak terhitung jumlahnya diukir di dalamnya. Meskipun itu hanya ukiran, melihatnya membuat Long Chen merasa seperti melayang di langit berbintang. Ada juga gambar empat binatang buas ditutupnya. Mereka membuka mulut, tampak seperti ingin melahap seluruh langit dan bumi. Ini adalah tungku pil. Long Chen langsung menyadari bahwa ini bukan tungku untuk bertarung tetapi memurnikan pil. Ada banyak item define berbentuk tungku yang digunakan untuk bertarung. Pagoda, kuali, tungku, semuanya bisa menjadi benda suci yang menakutkan. Kekuatan mereka luar biasa hebat, dan biaya pembuatannya bahkan lebih mahal, jadi jumlahnya tidak banyak. Ada pun item define tungku, beberapa digunakan untuk pertempuran dan beberapa digunakan untuk pemurnian. Melihat tanda melingkar di bagian bawah tungku pil ini, Long Chen mengenalinya sebagai tanda spesifik tungku pil. Tanda melingkar itu adalah sesuatu yang memungkinkan tungku menyerap energi api lebih baik. Namun, itu mengakibatkan kekuatan pertahanannya menurun tajam. Jika mudah menyerap energi eksternal, itu bisa lebih mudah dipatahkan, jadi tidak cocok untuk bertarung. Ini sesuatu yang bagus. Long Chen tanpa sadar menelan ludah. Bahkan sebelum dia mendekat, dia bisa merasakan fluktuasi energi yang datang dari dalam. Fluktuasi semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh para alkemis. Itu bukan aroma pil, tetapi fluktuasi spesifik yang dimiliki tungku pil secara bertahap setelah digunakan untuk memperbaiki pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah hasil dari energi obat yang memberi nutrisi pada tungku dalam waktu yang lama. Ketika Long Chen telah memperoleh tungku naga berkobar, itu juga memiliki fluktuasi yang sama, tetapi itu hanya ada ketika tutupnya terbuka dan ketika dia memurnikan pil. Namun, tungku ini disegel, dan fluktuasi itu masih keluar dengan sangat kuat. Itu berarti tidak ada cara untuk menghitung berapa lama tungku ini telah digunakan untuk memurnikan pil obat. Energi obat telah bergabung ke setiap sudut tungku pil. Efek obat dari pil apapun yang dimurnikan oleh tungku semacam itu akan jauh lebih besar, dan peluang penyempurnaan yang berhasil juga meningkat. Tuan Long Chen, apakah Anda tertarik dengan tungku pemurnian bintang ini? Tepat pada saat ini, seorang petugas dari keluarga Dong Fang datang setelah melihat Long Chen melihat begitu dekat ketungku. Oh, aku baru saja berjalan-jalan, kata Long Chen. Dia secara alami tidak bisa bertindak seolah-olah dia sangat membutuhkannya. Jika orang lain melihat itu, harganya akan melambung tinggi. Harta karun di sini ditinggalkan oleh berbagai jenius surgawi. Kami hanya bertugas menjaga mereka. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda perdagangkan juga, Anda dapat meletakkannya di sini. Anda dapat menunjukkan apa yang ingin Anda perdagangkan. Jika tidak ada yang ingin menyelesaikan perdagangan itu, Anda tidak akan menderita kerugian apapun, kata petugas itu. Dengar, mereka semua telah meninggalkan apa yang ingin mereka tukarkan. Trading dengan cara ini jauh lebih mudah. Baru pada saat itulah Long Chen sampai pada pemahaman bahwa Tuan Harta ini tidak perlu mengekspos diri mereka sendiri. Kemudian sepertinya dia tidak khawatir apa-apa. Melihat sekeliling, dia melihat ada kurang dari 20 harta yang ada. Meskipun mereka benar-benar harta yang tak ternilai, mereka tidak menarik Long Chen sebanyak Tung Kupil. Untuk apa Tuan Tung Kupil ini ingin berdagang? Tanya Long Chen. 100 tetes air liur naga transformasi puncak dao, jawab petugas itu. Meskipun dia tahu bahwa Tuan Tung Kupil ini akan menuntut harga yang besar, dia tidak menyangka akan begitu besar. Air liur naga transformasi puncak dao adalah inti dari nadi naga. Setetes hanya bisa diekstraksi dari pembuluh darah naga yang telah ada selama lebih dari 1 juta tahun. Benua surga bela diri saat ini telah menurun. Vena naga sebelumnya di benua itu telah rusak, sementara membentuk yang baru sangat sulit. Jika vena naga tidak memenuhi kondisi tertentu, tidak mungkin untuk mengekstrak air liur naga transformasi puncak dao darinya. Long Chen tiba-tiba memikirkan pembuluh darah naga empat negara kuno. Jika pembuluh darah naga mereka diekstraksi, maka mereka pasti akan menjadi gila. Mereka dibangun dari tulang punggung pembuluh darah naga mereka. Namun, bahkan jika empat pembuluh darah naga mereka dihancurkan, hanya beberapa tetes yang bisa diekstraksi. Adapun Tung Kupil ini, pemiliknya benar-benar menuntut seratus tetes. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diperas keluar dari benua tidak peduli apa. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada jalan lain, itu mungkin Tung Kupil yang bagus, tetapi tanpa uang, dia hanya bisa melihat. Bahkan, dia tidak berani terus mencari, takut dia akan jatuh cinta padanya. Seratus tetes air liur naga transformasi puncak dao. Tampaknya pemilik Tung Kupil ini sengaja membuatnya sulit untuk dibeli. Tepat pada saat ini, Beitang Rusuang berjalan mendekat. Mengamati Tung Kupil, dia menggelengkan kepalanya. Anak kecil, apakah kamu tertarik dengan benda ini? Biarkan saya memberitahu Anda, harganya setidaknya dua kali lipat dari nilai sebenarnya. Saya merasa pemiliknya menargetkan Pil Fali. Petik 2. Long Chen terkejut, tetapi dia dengan cepat mengerti bahwa pemilik Tung Kupil mungkin mencoba menjualnya ke Pil Fali. Pil Fali memiliki banyak kekayaan yang terakumulasi selama bertahun-tahun, dan itulah sebabnya harganya sangat kejam. Bahkan jika pemiliknya tidak berhasil menjualnya, tidak ada kerugian bagi mereka. Tetapi jika mereka melakukannya, mereka akan mendapat untung besar. Nona muda, bisakah kamu tidak memanggilku anak kecil? Itu akan membuatmu tampak tua, dan yang terpenting, itu tidak membuatku merasa baik, kata Long Chen. Dia sudah kesal karena tidak bisa membeli Tung Kupil ini, dan melihat Beitang Rusuang memperburuk suasana hatinya. Apa salahnya memanggilmu anak kecil? Memanggilmu itu berarti aku tidak meremehkanmu. Jika Anda benar-benar menginginkan Tung Kupil ini, Anda lebih baik memperlakukan saya dengan lebih baik. Mungkin saya bisa meminjamkan uang kepada Anda, kata Beitang Rusuang. Dia memiliki senyum cerah seolah-olah dia memiliki kartu di lengan bajunya. Bagaimana aku bisa memperlakukanmu lebih baik? Biarkan saya memberitahu Anda, mengorbankan moral saya tidak mungkin. Saya sudah punya istri di rumah, Long Chen memperingatkan. Enyah, mengamuk Beitang Rusuang, jangan bertingkah seolah-olah kamu sangat tampan sehingga para wanita melemparkan diri mereka kepadamu. Ketika saya mendominasi benua, Anda bahkan belum lahir. Saya telah melihat semua jenis pahlawan, dan untuk Anda, teruslah bermimpi. Oh, jika saya tidak harus mengorbankan apapun dalam hal itu, saya dapat mempertimbangkan hal lain. Jika Anda membantu saya membelinya, saya akan berhutang budi kepada Anda, membayar Anda kembali modal dan bunga Anda di masa depan. Long Chen sedikit tergerak oleh tawaran ini. Tungku pil ini sangat penting baginya. Hanya dengan itu, dia bisa mencoba memperbaiki pil obat tingkat ke-11. Meminjamkannya padamu bukanlah hal yang mustahil. Tapi kamu harus menerima salah satu syaratku, setelah melihat ekspresi waspada Long Chen, Beitang Rusuang yang tersenyum segera berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong denganku. Saya tidak berbicara tentang itu. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Bagaimana jika saya tidak tahu jawabannya? Long Chen tiba-tiba merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Monster kuno ini tidak sederhana. Dia tidak akan membantunya tanpa alasan. Kamu pasti tahu jawaban dari pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Begitu, apakah Anda ingin melakukan transaksi ini? Jawab satu pertanyaan dari saya dan bersumpah untuk tidak memberi tahu apa yang saya minta kepada siapapun, dan saya akan meminjamkan Anda air liur naga transformasi puncak dao, memungkinkan Anda untuk membeli tungku pil ini. Beitang Rusuang menatap tajam ke arah Long Chen. Long Chen juga memandang Beitang Rusuang. Dia cantik tapi liar, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dia sangat tersentuh oleh godaan ini, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Beitang Rusuang ini tidak sesederhana itu. Satu kesalahan dan dia mungkin menipu dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia akan menolak ketika suara lain terdengar. Jika Anda menginginkan tungku pil ini, saya dapat meminjamkan Anda air liur naga transformasi puncak dao. Long Chen melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa Namong Zui Yue sekali lagi diam-diam muncul. Dia adalah pembicara. Ekspresi Beitang Rusuang langsung tenggelam. Namong Zui Yue jelas datang untuk menargetkannya. Namong Zui Yue, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Saya pikir Anda tidak suka berkelahi, namun Anda datang untuk merusak urusan saya. Keluarga Namong benar-benar munafik saat mereka datang. Peri Rusuang telah salah paham. Lagi pula, saya telah bertemu Long Chen dua kali, dan mendengar apa yang dia katakan tentang dao memberi saya kejelasan tentang banyak bidang yang telah saya perjuangkan. Kebaikan ini harus dibalas. Sekarang Long Chen membutuhkan sesuatu, saya tentu tidak bisa mengabaikannya. Saya tidak berniat menargetkan Anda, kata Namong Zui Yue dengan anggun. Apakah kamu benar-benar akan meminjamkannya kepadaku tanpa syarat apapun? Long Chen tidak bisa mempercayainya. Namong Zui Yue mengangguk. Ungkapanmu tentang grand dao itu benar-benar luar biasa. Saya sangat diuntungkan darinya, tetapi air liur naga transformasi puncak dao ini terlalu berharga, jadi saya tidak bisa memberikannya begitu saja. Aku hanya bisa meminjamkannya padamu. Long Chen mau tidak mau merasa senang. Tampaknya membualnya tidak buruk. Meskipun dia harus mengembalikan air liur naga transformasi puncak dao suatu hari nanti, itu tidak masalah. Kalau begitu terima kasih banyak. Long Chen menangkupkan tinjunya. Tungku ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Kamu pikir hanya kamu yang bisa membeli bantuan. Long Chen, saya juga akan meminjamkannya kepada Anda. Katakan padaku, siapa yang akan kamu pinjam? Bei Tang Rusuang tidak tahan dan memaksa Long Chen untuk memilih antara dia dan Namong Zui Yue. Bab 2067 banding 2067 Brengsek, pilihan ini tidak mudah. Saya masih akan menyinggung salah satu dari mereka atau mungkin keduanya. Long Chen tidak tahu mengapa Namong Zui Yue membantunya, tetapi dia tidak akan terlalu narsis untuk percaya bahwa dia benar-benar jatuh cinta padanya. Dia juga tidak akan percaya bahwa dia membantunya karena beberapa frasa acak yang dia katakan. Bahkan jika dia hanya meminjamkan uang kepadanya, bukankah untuk membayarnya kembali dibutuhkan beberapa kali kehidupan untuk seseorang yang semiskin dia. Mungkin Namong Zui Yue tahu bahwa Long Chen dapat memurnikan pil, tetapi dia pasti tidak tahu level sebenarnya. Jika dia benar-benar berinvestasi padanya, maka dia harus menjadi pengambil risiko yang hebat. Long Chen tidak tahu tujuan Namong Zui Yue. Di sisi lain, dia menyukai cara langsung bei Tang Rusuang dalam melakukan sesuatu. Tujuannya selalu jelas. Bagaimana kalau aku meminjam setengah dari kalian masing-masing? Begitu saya punya uang, saya akan membayar siapapun yang sangat membutuhkannya terlebih dahulu. Tentu saja, jika Anda membutuhkan bantuan saya, selama tidak terlalu banyak, saya akan membantu. Anggap saja sebagai bunga. Sejujurnya, dibandingkan dengan dua orang kaya sepertimu, aku hanyalah seorang pengemis kecil. Saya tidak dapat menyinggung Anda berdua, tetapi tungkupil ini benar-benar penting bagi saya. Jadi, tolong, saya harap kalian berdua orang kaya yang cantik, baik, dan murah hati akan tetap bersama saya, kata Longchen. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa tungkupil ini lebih penting. Bahkan jika dia harus berhutang budi kepada mereka, dia membutuhkannya. Mungkin meminjam hanya dari salah satu dari mereka akan terlalu berbahaya, tetapi jika keduanya meminjamkan setengahnya, itu akan menyisakan ruang untuk negosiasi dan tidak akan menyinggung salah satu dari mereka. Lebih jauh lagi, berhutang uang kepada dua wanita cantik dengan status transcendent seharusnya bukanlah hal yang buruk. Huff! Li Qin! Bei Tang Rusuang mendengus, tetapi dia bisa menerima kondisi ini. Adapun Nangong Zhu Yue, dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia hanya menyerahkan botol giyok ke Longchen. Longchen menerima botol itu dengan ucapan terima kasih. Dia dengan hati-hati membukanya untuk melihat dan melihat 50 tetesan air semi-transparan. Setiap tetesan memiliki naga kecil yang berenang di dalamnya, dan semburan energi alami murni keluar dari botol ketika dia membukanya. Ini adalah air liur naga transformasi puncak dao. Tangan kiri dan kanan Longchen bergetar pada saat bersamaan. Lei Long dan Huo Long sebenarnya mengiriminya pesan pada saat yang sama, meminta air liur naga transformasi puncak dao ini. Itu sangat bermanfaat bagi mereka. Ini adalah harta alam yang sangat berharga, sesuatu yang hanya ada di zaman kuno. Di benua surga bela diri saat ini, hampir tidak mungkin untuk muncul lagi. Bertahanlah, setelah saya lebih kuat, saya pasti akan membantu Anda mendapatkan lebih banyak dari itu. Longchen hanya bisa menghibur mereka berdua seperti ini. Lei Long dan Huo Long sama-sama cukup cerdas untuk mengerti, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk memohon padanya. Itu berarti bahwa itu sangat penting bagi mereka. Apa? Apakah Anda ragu-ragu? Beitang Rusuang juga menyerahkan bagiannya, hanya untuk menemukannya menatap botol dengan linglung. Dia tampak berkonflik. Saya tiba-tiba tidak mau berpisah dengannya. Air liur naga transformasi puncak dao juga berguna bagiku, kata Longchen pahit. Beitang Rusuang terdiam. Baik atau buruk, kamu adalah jenius teratas dari generasimu. Bisakah Anda memiliki lebih banyak integritas dan tegas? Ah, orang kaya tidak tahu perjuangan orang kelaparan. Baiklah, saya akan melakukan perdagangan, jadi jangan meremehkan saya. Longchen hanya bisa dengan susah payah menyerahkan kedua botol itu kepada petugas keluarga Dongfang. Petugas itu tersenyum, berpikir bahwa Longchen hanya bertingkah buruk untuk menggoda dua wanita tak tertandingi di sampingnya. Dia tidak tahu bahwa Longchen benar-benar miskin. Baiklah, maka Star Refining Furnace ini sekarang milikmu. Kamu bahkan tidak perlu memeriksanya. Tanya Longchen. Tidak dibutuhkan. Saya percaya karakter Peri Rusuang dan Peri Zui Yue. Longchen bertanya, apakah itu berarti Anda tidak mempercayai karakter saya? Ah, jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan memalsukan dua botol air liur naga transformasi puncak Dao dan menyimpan yang asli. Ah, sedih sekali, aku tidak memikirkan itu. Longchen. Ekspresi penyesalan Longchen sepertinya mengatakan bahwa dia bisa saja mencuri air liur naga transformasi puncak Dao dan kemudian menyalahkan mereka berdua untuk itu, membuat Beitang Rusuang marah. Longchen buru-buru melambaikan tangannya. Ah, itu hanya lelucon. Apakah saya, Longchen, orang seperti itu? Jadi karena Tung Kupil adalah milikku sekarang, bisakah aku memilikinya? Platform ini dibatasi. Yang lain tidak bisa menyentuh apa yang ada di dalamnya. Tentu saja, itu milikmu sekarang. Namun, penghalang cahaya surgawi akan membutuhkan waktu yang berharga untuk menghilang. Saya sudah memulai prosesnya, jadi mohon tunggu sebentar, jawab petugas tersebut. Nilai waktu dupa adalah waktu yang singkat, tetapi Longchen dipenuhi dengan terlalu banyak antisipasi untuk menunggu. Dia secara terbuka bisa merasakan betapa menakjubkannya Tung Kupil ini. Gambar-gambar berbintang di atas Tung Kupil memenuhinya dengan emosi. Tangannya sudah mulai gatel. Di samping, Beitang Rusuang mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Longchen tidak memiliki perilaku seorang ahli? Semua emosinya tertulis di wajahnya, dan itu tidak memiliki persona ahli tertinggi. Dia bahkan curiga bahwa dia telah melakukan kesalahan. Apakah dia menyanyiakan uangnya dengan meminjamkan 50 tetes air liur naga transformasi puncak dao? Tung Kupil pemurnian bintang sebenarnya berhasil menjual 100 tetes air liur naga transformasi puncak dao. Betapa tidak terduga. Pada saat ini, suara mengejek terdengar. Longchen melihat ke belakang untuk melihat seorang pria berjalan mendekat. Zhao Wuji, Tung Kupil tarik ini milikmu. Kerutan Beitang Rusuang semakin dalam. Dia tidak menyangka akan benar-benar menguntungkan Zhao Wuji. Itu membuatnya kesal. Tung Kupil ini pada dasarnya tidak sebanding dengan harga itu, tetapi karena Longchen menginginkannya dan dia menginginkan sesuatu dari Longchen, dia telah meminjamkannya air liur naga transformasi puncak dao. Jika tindakannya menguntungkan orang lain, dia baik-baik saja dengan itu, tetapi untuk Zhao Wuji menjadi orang yang mendapatkan keuntungan dari itu membuatnya merasa jijik. Orang-orang sekte mekanisme adalah sampah, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang mereka. Tuan Zhao, Anda datang pada waktu yang tepat. Transaksi sudah selesai. Ini milikmu. Petugas menyerahkan dua botol kepada Zhao Wuji. Zhao Wuji menerima botol-botol itu, dan setelah melihat ke dalam, dia tersenyum. Dia mengeluarkan setetes air liur naga transformasi puncak dao. Meraih tangan petugas, dia meletakkan setetes ke tangannya, tersenyum. Ini adalah ucapan terima kasih saya. Anda benar-benar bintang keberuntungan saya. Tungku yang rusak sebenarnya dibeli oleh orang idiot. Hahaha. Petik dua. Tuan Zhao, Anda tidak bisa, petugas itu merasa merinding karena dicengkram oleh Zhao Wuji. Dia sudah lama mendengar tentang keburukan Zhao Wuji. Adapun setetes air liur naga transformasi puncak dao, itu terlalu berharga untuk dia terima. Karena aku, Zhao Wuji, ingin memberikannya padamu. Kenapa aku tidak bisa? Zhao Wuji menekan drop ke tangannya, menyentuh tangannya lebih lama dari yang dia butuhkan, tampaknya tanpa menyadarinya. Petugas itu menjadi merah karena malu. Untungnya, Zhao Wuji tidak pergi terlalu jauh sebelum melepaskannya. Tepat pada saat ini, cahaya surgawi yang melindungi Tungku Pil menghilang. Zhao Wuji melihat Tungku Pil dan kemudian tersenyum pada Longchen. Kamu Longchen, kan? Mungkin Anda tidak tahu siapa saya, tapi itu tidak penting. Saya harus memberi tahu Anda bahwa Tungku Pil ini adalah Tungku Sampah yang tidak dapat digunakan untuk memurnikan pil. Dengan kata lain, seratus tetes air liur naga transformasi puncak dao Anda terbuang sia-sia. Petik 2. Mendengar itu, ekspresi Namong Zhu Yue dan Bei Tang Rusuang berubah. Tidak apa-apa, bagaimanapun, itu bukan uang saya. Longchen tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh Tungku Pil. Begitu dia menyentuhnya, energi obat yang agung mengalir ke tubuhnya. Itu bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Namun, ketika dia mencapai tutupnya, dia terkejut. Dia tidak bisa memindahkannya. Bisakah Tungku tidak dibuka? Hahaha, sekarang kamu mengerti. Tidak ada cara untuk membuka Tungku Pil. Ia memiliki tanda penguncinya sendiri, dan tanpa memahami cara membukanya, itu hanya hiasan. Adapun namanya, Star Refining Furnace, itu adalah sesuatu yang saya pikirkan. Siapa yang tahu dari mana Tungku bodoh ini berasal? Tungku yang tidak dapat dibuka benar-benar memberi saya 100 tetes air liur naga transformasi puncak dao. Memikirkannya saja membuatku tertawa. Zhao Wuji sangat senang. Jika Anda tidak tahu asal-usulnya, bagaimana Anda bisa mengeluarkannya untuk dijual? Zhao Wuji, kamu sangat tidak tahu malu, kata Bei Tang Rusuang dengan dingin. Tidak tahu malu. Bagaimana saya tidak tahu malu? Saya hanya mengeluarkan harta saya untuk dijual, dan saya tidak membuat siapapun membelinya. Bagi seorang idiot untuk membelinya tanpa memahaminya, hanya bisa dikatakan bahwa dia buta. Dia membunuh murid-murid sekte mekanisme saya, jadi ini hanyalah langkah pertama dari pembalasan saya, kata Zhao Wuji dengan acuh-ta'acuh. Baru pada saat itulah Longchen mengerti mengapa Zhao Wuji merasakan permusuhan seperti itu terhadapnya. Jadi dia sebenarnya dari sekte mekanisme. Salah satu orang yang telah dibunuh Longchen berasal dari sekte mekanisme, dan dia telah meledakan roh Yuan-nya untuk mengirim kabar kembali ke sekte mekanisme. Oleh karena itu, Zhao Wuji pasti tahu apa yang telah terjadi. Apa? Apakah orang-orang Anda diizinkan untuk membunuh orang lain, tetapi orang lain tidak diizinkan untuk membunuh mereka? Tanya Longchen. Longchen, Jangan mencoba bertindak tidak bersalah. Seseorang mencuri kapal terbang sekte mekanisme saya, dan Anda berada di dekatnya. Bagi para murid yang hadir merasa curiga terhadap Anda adalah wajar. Jika Anda hanya mengungkapkan identitas Anda, semua orang bisa mendiskusikannya dengan benar dan menghindari konfrontasi. Tapi Anda, Longchen, suka menggertak orang lain, dan menyembunyikan siapa Anda, Anda membunuh murid-murid itu. Anda telah menyinggung martabat sekte mekanisme, dan Anda harus membayar harga yang menyakitkan. Petik 2 Bodoh Longchen meludahkan satu kata sebagai tanggapan, membuat ekspresi Zhao Wuji menjadi lebih dingin. Dia mulai berjalan lebih dekat ke Longchen. Bab 2068 banding 2068 Longchen mengabaikan Zhao Wuji seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia fokus pada Tung Kupil. Tuan Zhao, tempat ini adalah keluarga Dongfang, ekspresi petugas berubah. Jika dia membiarkan Zhao Wuji melawan Longchen di sini, segalanya akan berubah menjadi buruk. Namong Zhu Yue dan Beitang Rusuang hanya menonton dengan acuh-ta'acuh, tidak merasa khawatir sama sekali. Mereka tahu bahwa Zhao Wuji tidak berani bertarung di sini. Perasaan surgawi Longchen perlahan memasuki Tung Ku, dan dia merasakan energi agung bergetar di dalam. Energi itu membuat Longchen merasa semakin senang. Kali ini, dia pasti mendapat untung. Jadi Longchen, apakah kamu ingin bunuh diri sekarang? Zhao Wuji menunjuk Longchen dan berteriak dengan dingin. Ini adalah tindakan yang sangat arogan dan menghina. Enyah. Tanpa memikirkannya, Longchen menamparkan wajah Zhao Wuji. Namong Zhu Yue, Beitang Rusuang, dan petugas hanya melihat kabur sebelum tangan Longchen mengenai wajah Zhao Wuji. Zhao Wuji langsung dikirim terbang. Namong Zhu Yue dan Beitang Rusuang menutup mulut mereka dengan tidak percaya. Meskipun Zhao Wuji adalah sampah sebagai pribadi, semua orang harus mengakui bahwa dia adalah keberadaan yang menakutkan. Di generasinya, praktis tidak ada yang berani memprovokasi dia. Meskipun belum mencapai titik bahwa dia telah memerintah benua, dia pasti menjadi mimpi buruk bagi para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itulah mengapa dia memenuhi syarat untuk diundang ke sini, karena dia memiliki kekuatan untuk berdiri di samping para jenius puncak lainnya di zaman mereka. Bahkan Namong Zhu Yue menggambarkannya sebagai sesuatu yang menakutkan bagi Longchen. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Namun, untuk menangani Zhao Wuji, yang dilakukan Longchen hanyalah menamparkan wajahnya. Namong Zhu Yue dan Beitang Rusuang tercengang. Petugas keluarga Dongfang buru-buru menghancurkan tablet batu giok. Alasan mengapa Namong Zhu Yue dan Beitang Rusuang sangat terkejut adalah karena pada saat itu, rasanya seperti waktu telah berhenti dan ruang telah membeku. Tamparan Longchen mengandung jenis hukumnya sendiri. Sebelum ada yang menyadari apa yang terjadi, itu sudah berakhir. Yang paling penting, tamparan Longchen sangat indah, mengalir secara alami seperti air. Tamparan jelas merupakan gerakan yang tidak bersemangat tetapi telah dikembangkan menjadi seni surgawi oleh Longchen. Setelah tamparan ini, ekspresi Longchen berubah. Tangannya sekarang berdarah, dan ada puluhan lubang kecil yang menembus tangannya. Lalu dia menatap Zhao Wuji. Sisi kanan wajahnya ditutupi lapisan sisik. Sisik-sisik itu dipenuhi dengan titik-titik jarum kecil seperti duri. Ada darah yang menetes, tapi darah itu adalah darah Longchen. Duri-duri itu masih memiliki sebagian dagingnya yang tergantung pada mereka. Zhao Wuji sangat marah. Bagian dalam mulutnya berdarah, jadi mulutnya tertutup rapat. Setengah giginya telah tanggal, tapi dia diam-diam menelannya. Tamparan Longchen ini datang terlalu tiba-tiba baginya untuk bereaksi. Armornya keluar secara otomatis untuk melawan serangan Longchen, tetapi reaksinya lambat. Ini adalah jenis baju besi yang menakutkan yang bisa memblokir serangan yang tidak bisa dirasakan, dan itulah yang diandalkan untuk mendominasi benua disamannya. Namun, baju besi yang luar biasa ini telah kehilangan keefektifannya hari ini. Itu baru mulai melakukan serangan balik setelah dipukul. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi padanya sebelumnya. Betapa keji, sebenarnya ada racun. Longchen mendengus dan mengayunkan tangannya. Telapak tangannya, yang sudah mulai menghitam, sebagian besar dagingnya terbang. Pada saat yang sama, energi kehidupan ruang kekacauan utama melonjak ke arah tangannya, langsung menyembuhkannya. Longchen terkejut di dalam. Seni menamparkan wajah surgawi adalah tekniknya yang tiada taranya. Itu benar-benar telah setengah diblokir kali ini. Jika armor bersisik Zhao Wuji tidak muncul pada saat terakhir, tamparan ini akan menghancurkan separuh kepalanya. Longchen, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Zhao Wuji meraung marah, niat membunuh langsung mengunci Longchen. Berhenti. Sebuah suara dingin dan jelas terdengar dan seorang pria berjubah putih muncul. Pada saat yang sama, sosok lain yang tak terhitung jumlahnya juga bergegas, ditarik oleh gangguan itu. Pria berjubah putih itu adalah jenius tertinggi keluarga Dongfang, Dongfang Yuyang. Dongfang Yuyang awalnya sibuk menangani masalah lain. Namun, setelah menerima alarm dari wilayah ini, dia segera bergegas, hanya untuk melihat Zhao Wuji yang berdarah dan Longchen yang dingin. Segera setelah Dongfang Yuyang tiba, pelayan itu menjelaskan semua yang telah terjadi dengan akal sehat. Dongfang Yuyang, bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah pertemuan para pahlawan dengan hati yang agung? Lalu bagaimana si idiot itu bisa datang ke sini? Apakah Anda yakin bahwa ini adalah pertemuan para pahlawan masa lalu dan sekarang? Tanya Longchen. Awalnya, alasan mengapa Longchen tidak ingin datang ke sini adalah karena dia tidak ingin bertemu orang idiot seperti ini, tetapi Dongfang Yuyang telah meyakinkannya bahwa tidak akan ada. Akibatnya, bahkan sebelum pertemuan benar-benar dimulai, dia telah bertemu dengan Zhao Wuji ini. Dia sangat kesal. Mungkinkah dia magnet alami bagi para idiot? Melihat Dongfang Yuyang, para ahli lainnya menganggup padanya sebagai salam. Di sisi lain, saat melihat Zhao Wuji, ekspresi jijik muncul di wajah mereka, tetapi ada juga ketakutan. Adapun reaksi mereka ketika mereka melihat Longchen, mereka tampak sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa seorang jenius dari generasi sekarang akan begitu berani menyerang Zhao Wuji di sini. Itu tidak memberikan wajah apapun pada Dongfang Yuyang. Kakak Long, tenanglah. Aku sudah mengerti apa yang terjadi. Aku akan menghadapinya. Dongfang Yuyang menangkupkan tinjunya ke Longchen sebelum menghadapi Zhao Wuji. Saudara Zhao, tempat ini adalah keluarga Dongfang saya. Tidakkah menurutmu tindakanmu sedikit tidak pantas? Jelas Longchen yang menggertak dan menyerang lebih dulu. Ekspresi Zhao Wuji tenggelam. Perdagangan dilakukan secara adil. Jadi mengapa Anda harus menghina orang lain? Longchen membeli barang Anda, tetapi Anda dengan sengaja menghinanya. Apakah perilaku seperti itu layak untuk seorang jenius top generasi? Bukankah menudingkan jari ke wajah orang lain merupakan provokasi? Saya memberi Anda undangan karena kita semua adalah talenta luar biasa dari dunia kultifasi benua surga bela diri. Saya berpikir bahwa setelah disegel selama bertahun-tahun, hati Anda akan tenang, tetapi Anda telah mengecewakan saya. Munculnya erupsi aliran Ki menandakan bahwa era kegelapan semakin dekat. Jika kita terus bertarung di antara kita sendiri, dunia tidak akan ada lagi. Permusuhan Anda dengan Longchen tidak dimulai di sini di keluarga Dongfang saya, jadi jangan bawa permusuhan Anda. Jika Anda tidak memberi Longchen penjelasan hari ini, maka maaf, saya hanya bisa meminta Anda untuk pergi. Longchen terkejut. Dia tidak menyangka Dongfang Yu yang begitu berani. Dia sebenarnya memperlakukan Zhao Wuji seperti ini. Sekarang, Longchen merasa sedikit lebih baik. Para ahli lainnya juga terkejut, tidak menyangka Dongfang Yu yang sangat peduli dengan Longchen, seorang ahli dari era menurun saat ini. Ekspresi Zhao Wuji berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia secara mengejutkan berkata, Longchen, saya minta maaf. Aku seharusnya tidak begitu kasar padamu. Namun, masalah ini terpisah. Saya salah sekarang, tetapi saya masih harus membuat Anda membayar hutang Anda karena membunuh murid-murid sekte mekanisme saya. Persiapkan dirimu, karena begitu kamu meninggalkan keluarga Dongfang, aku, Zhao Wuji, akan memenggal kepalamu. Meskipun itu permintaan maaf, posisinya jelas. Permintaan maaf ini hanya memberikan wajah Dongfang Yu yang... Dia tidak akan menyerang Longchen di sini. Tetapi begitu Longchen meninggalkan keluarga Dongfang, Zhao Wuji tidak akan ragu lagi. Dengan cara ini, dia memberikan wajah keluarga Dongfang dan menjaga wajahnya sendiri. Itu juga tantangannya untuk Longchen, yang tidak bisa ditolak Longchen. Selama Longchen memiliki martabat sekecil apapun, dia harus menerima tantangan ini. Jika tidak, reputasinya akan anjok. Dapat dikatakan bahwa gerakan Zhao Wuji ini cukup brilian. Semua ahli yang telah ditarik memandang Longchen, hanya untuk melihatnya tersenyum. Dunia sudah dipenuhi dengan musuhku. Menambahkan Anda atau tidak tidak masalah. Jika Anda ingin bertarung, saya akan menemani Anda. Petik 2 Baik, saya khawatir Anda akan bersembunyi di kediaman keluarga Dongfang seumur hidup. Mari kita bertarung ketika saatnya tiba. Ejek Zhao Wuji Melihat Longchen dan Zhao Wuji setuju untuk bertarung begitu cepat, para ahli yang hadir tidak bisa menahan untuk sedikit terkejut. Ini adalah pertempuran antara dua jenius top dari era kuno dan era saat ini. Salah satunya mungkin jatuh. Karena Longchen adalah seorang ahli dari era yang menurun ini, orang-orang merasa bahwa Zhao Wuji yang terkenal memiliki peluang menang yang lebih baik. Banyak orang telah melihat kartu truf Longchen, dan mereka tahu latar belakangnya. Sebagai perbandingan, sekte mekanisme mungkin merupakan tumor di dunia kultifasi, tetapi telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Longchen, kamu seharusnya tidak setuju untuk melawannya. Anda tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya dia. Namung Zhu Yue mengiriminya pesan melalui akal surgawi. Longchen, kamu terlalu pemarah. Meskipun orang ini sampah, dia jahat dan kuat. Bahkan kami tidak ingin melawannya. Beitang Rusuang juga mengiriminya pesan. Namun, jawaban Longchen datang terlalu cepat bagi mereka untuk berhenti. Longchen hanya tersenyum, tidak merasakan tekanan apapun. Longchen menempatkan tungku pil di tanah. Melihat Zhao Wuji, dia berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa tungku pil ini adalah tungku sampah? Sebenarnya, aku sangat kasihan padamu. Orang-orang muda benar-benar buta. Saya akan membiarkan Anda melihat apa itu harta karun yang sebenarnya, dan betapa butanya Anda. Setelah mengatakan itu, Longchen meraih tutupnya. Tatapan semua orang terkunci di tangannya. Bab 2069 banding 2069. Tindakan Longchen mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Tampaknya ada beberapa trik untuk tungku pil. Tungku pil ini milik Zhao Wuji. Mempertimbangkan karakter liciknya, dia pasti tidak akan membiarkan siapapun mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan dirinya. Untuk Longchen sekarang menjangkau tutupnya, bahkan para ahli yang tak tertandingi ini pun penasaran. Jantung Zhao Wuji berdetak kencang. Tungku pil ini telah diteliti dalam sekte mekanismenya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah mengkonfirmasi bahwa itu tidak dapat dibuka, itulah sebabnya dia membawanya keluar untuk menipu seseorang agar membelinya. Ekspresi percaya diri Longchen membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia masih tersenyum dingin. Sekte mekanisme adalah orang luar dari dao alkimia. Untuk harta seperti itu jatuh ke tanganmu benar-benar sia-sia. Longchen menekan tangannya ke tungku pil, tetapi kemudian dia tidak membukanya. Bei Tang Rusuang tersenyum tipis. Longchen jelas bukan orang baik yang sengaja membuat orang tegang. Sekarang orang ingin mengetahui rahasia tungku pil lebih banyak lagi. Teruslah bertingkah misterius. Tungku ini telah berada di tangan sekte mekanisme selama ribuan tahun, dan tak terhitung banyaknya alkemis kuat yang datang untuk menyelidikinya. Mereka semua sampai pada kesimpulan bahwa begitu master asli tungku pil mati, tungku pil menyegel dirinya sendiri dan tidak bisa lagi dibuka. Para alkemis itu memiliki basis kultivasi di surga dan tingkat keterampilan yang hanya bisa Anda lihat. Saya mendengar bahwa Anda tahu sedikit tentang alkimia. He he, bisakah pengetahuan dangkal Anda membenarkan kesombongan Anda? Menggelikan? Cibir Zhao Wuji. Zhao Wuji segera sampai pada kesimpulan bahwa Longchen berpura-pura saat melihatnya mencoba meningkatkan ketegangan. Menjadi lebih tua tidak berarti menjadi lebih pintar. Orang bodoh bisa hidup selama bertahun-tahun. Apakah Anda pikir dengan memurnikan beberapa pil sampah? Satu sudah cukup untuk disebut grandmaster. Longchen tersenyum dan menepuk tungku. Biarkan aku memberi tahu Anda, nama tungku ini benar-benar adalah Star Revening Furnace. Namun, nama lengkapnya adalah Moon and Star Revening Furnace. Namanya terukir di tiga kaki dan dua pegangannya, tetapi mereka adalah karakter abadi yang abadi, jadi Anda tidak dapat mengenalinya. Anda melihat bintang-bintang menutupinya, jadi Anda menyebutnya tungku pemurnian bintang, tetapi apakah Anda tidak melihat bahwa kedua pegangannya seperti dua bulan sabit? Longchen mengangkat tungku pemurnian bulan dan bintang, membuatnya melayang di udara. Pada saat itu, semua orang melihat bahwa ada beberapa karakter kuno yang tertulis di tempat yang dikatakan Longchen. Semua orang mengira itu adalah tanda dewa, bukan karakter abadi yang abadi. Ekspresi mereka berubah setelah mendengar bahwa ini adalah karakter abadi, karakter dari zaman legenda. Praktis tidak ada orang yang bisa mengenali mereka. Adapun karakter abadi, mereka dapat dianggap diantara karakter abadi-abadi dan karakter era saat ini. Beberapa karakter abadi tidak dapat diungkapkan dengan tulisan era saat ini. Untuk memahami apa yang dikatakan, Anda perlu mempelajarinya. Tetapi karena berlalunya waktu, banyak warisan telah hilang, dan tidak ada cara untuk mengenali semua karakter abadi yang tertulis. Dengan kata lain, benua surga bela diri saat ini sudah cukup kesulitan memahami karakter abadi. Adapun karakter abadi dari zaman legenda, mereka terlalu dalam. Mereka mengandung esensi langit dan bumi. Kamu, bisakah kamu memahami karakter abadi yang abadi? Tanya Beitang Rusuang, terkejut. Dia memiliki pendapat baru tentang Longchen. Aku tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Saya hanya tahu beberapa karakter, dan kebetulan saya mengenali karakter ini, kata Longchen. Sekarang semua orang benar-benar terkejut. Untuk dapat mengenali lima karakter ini berarti pemahaman Longchen tentang karakter abadi-abadi jelas tidak sesederhana beberapa karakter. Yang paling terkejut dari semua orang yang hadir adalah Beitang Rusuang dan Namong Suyue. Berdasarkan percakapan mereka sebelumnya dengan Longchen, mereka merasa bahwa meskipun dia mungkin memiliki beberapa bakat, dia seperti pasar. Mereka tidak menyangka dia menyembunyikan dirinya dengan baik. Bahkan mereka berdua dengan pengalaman luar biasa mereka telah tertipu. Sebenarnya, Longchen tidak begitu sederhana. Dia benar-benar hanya mengenali lima karakter abadi-abadi ini, dan dia baru saja mempelajarinya. Kelima karakter ini telah diberitahukan kepadanya oleh Moon dan Star Refining Furnace. Baru saja, ketika Indra Surgawinya telah bergabung ke dalam Tungku, Tungku telah memberinya beberapa informasi. Orang jenius mencari harta karun, tetapi harta juga mencari tuan yang tepat. Ada takdir tertentu di antara mereka yang terkadang tidak bisa dipaksakan. Tungku ini memiliki asal yang sangat besar. Begitu Longchen melihatnya, dia menyukainya. Adapun Tungku tertutup, karena kedatangan Longchen, perlahan-lahan mulai terbangun. Kebijaksanaan Broter Long sangat menginspirasi. Jika nyaman, saya berharap dapat belajar lebih banyak dari Anda. Dongfang Yu yang memuji Longchen. Kakak Yu yang terlalu sopan. Saya benar-benar hanya tahu beberapa karakter abadi-abadi, dan kebetulan kelima orang ini berada dalam sedikit itu, kata Longchen. Dia tidak bisa memamerkan terlalu banyak, atau dia tidak akan bisa menariknya kembali. Jika Dongfang Yu yang memintanya untuk menerjemahkan beberapa kitab kuno, itu akan memalukan. Menggelikan. Tidak ada satu orang pun yang hadir yang berani mengatakan bahwa mereka mengenali karakter abadi yang abadi. Apakah Anda pikir kami akan percaya omong kosong Anda? Bahkan jika tidak ada yang memanggil Anda untuk itu, tanpa bukti apapun, semua yang Anda katakan tidak ada artinya, kata Zhao Wu Ji. Tidak buruk? Kamu akhirnya mengatakan sesuatu yang tidak bodoh. Berdebat tentang nama benar-benar tidak ada artinya. Lagi pula, bahkan jika saya berbohong, tidak ada yang akan tahu. Kalau begitu mari kita lihat ini. Tunku yang mengambang di depan Longchen tiba-tiba mulai menyala. Gambar-gambarnya yang berbintang mulai bergerak seperti cara kerja kosmos, yang mengandung esensi dunia. Tunku ini awalnya adalah benda mati dan hanya memiliki beberapa aura surgawi tanpa spiritualitas apapun. Itu adalah mayat, tapi sekarang, seperti terbangun dari tidur panjang. Suasana kekacauan utama mulai melonjak keluar darinya saat berputar. Sekarang bahkan Zhao Wu Ji tercengang. Tunku ini telah berada di sekte mekanismenya selama bertahun-tahun. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah melakukan semua yang mereka bisa, tetapi mereka tidak berhasil menggunakannya. Tapi sekarang, itu benar-benar terbangun. Meskipun Zhao Wu Ji bukan seorang alkemis, bahkan sebagai orang luar, dia bisa merasakan energi agung itu. Bahkan jika digunakan untuk bertarung, Tunku ini akan dihitung sebagai item dewa kelas atas. Nilai Tunku ini seharusnya sekitar 30 hingga 40 tetes air liur naga transformasi puncak dao. Menawarkannya seharga 100 tetes sebenarnya menipu pembeli. Zhao Wu Ji tidak menyangka ada orang yang benar-benar akan membelinya. Dia baru saja mengeluarkannya karena setelah ditanya oleh pelayan keluarga Dongfang apakah dia ingin memasang sesuatu, dia merasa bahwa tidak mengambil sesuatu yang baik akan membuatnya dipandang rendah. Dia tidak akan menjual barang-barang bagusnya sendiri, jadi Tunku yang tidak berguna ini adalah pilihan pertamanya. Dia tidak mengira itu akan terbangun di tangan Longchen. Itu membuatnya menyesal, tetapi sudah terlambat untuk itu. Jika dia mengingkari kesepakatan, itu akan menyinggung keluarga Dongfang. Ekspresi Zhao Wu Ji gelap, tidak diketahui apa yang dia pikirkan, tapi dia jelas tidak memikirkan sesuatu yang baik. Bukankah kamu mengatakan bahwa Tunku Pil ini tidak dapat dibuka? Hari ini, saya akan membukanya untuk dilihat semua orang. Jaga agar mata anjing Anda tetap terbuka sehingga Anda menyaksikannya dengan jelas. Petik 2 Longchen tiba-tiba menepuk tutup Tunku Pil, dan kekuatan spiritual yang agung mengalir ke dalamnya. Delapan rune merah tua di atas tutupnya mulai berputar dengan cepat, membentuk cincin. Riak mulai menyebar, tampak aneh dan indah. Detak jantung Zhao Wu Ji semakin cepat. Jika tutup itu benar-benar terbuka, maka semua yang dikatakan Longchen tidak bisa disebut kebohongan lagi. Tunku Pil ini benar-benar menerima Longchen sebagai tuannya. Zhao Wu Ji sebenarnya telah menjual harta karun seperti itu. Itu tidak hanya menyakitkannya, tetapi itu adalah bukti bahwa sekte mekanisme nyabuta, tidak dapat menggunakan harta seperti itu. Tatapan semua orang terkonsentrasi pada Tunku. Longchen melirik Zhao Wu Ji dengan senyum jahat. Tiba-tiba, tutupnya terbuka dan cahaya hitam keluar tanpa peringatan. Bahkan para jenius tak tertandingi ini tidak bisa bereaksi. Cahaya hitam melesat ke arah Zhao Wu Ji. Zhao Wu Ji secara naluriah menghindar, tapi dia masih satu langkah terlalu lambat. Dia dikejutkan oleh cahaya hitam. Cahaya hitam itu seperti asap, tapi tidak berbau. Itu tidak menimbulkan efek negatif setelah menyerang. Namun, kemudian dia melihat tatapan tercengang semua orang ketika mereka memandangnya. Ekspresi nangong zuyue aneh, sesuatu yang terlihat seperti dia ingin tersenyum tetapi terlalu tertutup untuk melakukannya. Dia dengan cepat berbalik. Adapun beitang rusuang, dia tidak keberatan menunjukkan senyum cerahnya. Zhao Wu Ji menyapu dirinya dengan akal sehatnya dan menemukan bahwa setelah diselimuti oleh asap hitam itu, seluruh tubuhnya menjadi hitam pekat. Selain matanya, yang lainnya adalah warna hitam yang sama. Longchen. Zhao Wu Ji meraung marah. Tidak mungkin dia akan percaya bahwa ini adalah kebetulan. Maaf, aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tetapi bagi Anda untuk menjadi orang yang dipukul ketika ada begitu banyak orang di sekitar, Anda hanya bisa menyalahkan keberuntungan Anda sendiri. Longchen menghela nafas tanpa daya. Melihat keadaan Zhao Wu Ji yang menyedihkan dan kemudian kegembiraan jahat di mata Longchen, semua orang jelas dalam hati mereka bahwa Longchen telah melakukannya dengan sengaja. Namun, asap hitam tiba-tiba keluar dari tungkupil. Bagaimana Longchen tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi? Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Zhao Wu Ji sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengganti jubahnya, hanya untuk menemukan bahwa tangan dan wajahnya tidak dapat dibersihkan. Itu seperti pewarna hitam telah meresap ke dalam dagingnya. Longchen, apa yang kamu lakukan? Raung Zhao Wu Ji. Dia merasa seperti menjadi gila. Untuk seorang jenius puncak seperti dia dipaksa ke keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menunjukkan dirinya di depan umum. Bukankah dia hanya akan menjadi bahan tertawaan? Ah, itu hanya kecelakaan. Pasti ada sesuatu di dalam tungkupil yang tidak kita duga. Longchen tersenyum. Tiba-tiba, fluktuasi aneh muncul, yang menyebabkan seluruh dunia berputar dan ekspresi setiap ahli berubah. Bab 2070, Pil Petir. Saat tutup tungku dibuka, langit dan bumi berubah warna. Langit yang semula cerah langsung tertutup awan hitam. Itu adalah awan kesusahan yang berputar di atas longchen. Ini, kesengsaraan. Para ahli yang hadir terkejut. Ada kekuatan guntur yang berkumpul di dalam awan hitam itu, tampak seperti kesengsaraan surgawi. Ada pil di dalam tungku. Orang-orang akhirnya melihat satu pil di dalam tungku. Itu ditutupi garis-garis mengalir yang memancarkan aroma obat yang tak ada habisnya. Satu hirupan dan itu menyegarkan tubuh mereka. Membuka semua pori-pori mereka. Ada fluktuasi aneh yang keluar dari pil, dan itu mengendurkan roh yuan mereka. Mereka tidak bisa mengatakan apa tepatnya, tapi itu adalah perasaan yang luar biasa. Meskipun tidak ada seorang pun di sini yang adalah seorang alkemis selain longchen, bahkan orang luar ini tahu bahwa pil obat apapun yang memiliki efek pada jiwa atau roh yuan sangat berharga. Untuk pil obat untuk menarik kesengsaraan surgawi setelah keluar dari tungku, itu setidaknya harus menjadi pil obat tingkat ke-11. Selain itu, tidak semua pil tingkat ke-11 memiliki kemampuan itu. Hanya yang kelas atas yang bisa menarik kesengsaraan surgawi. Dikatakan bahwa pil obat yang kuat dapat mengganggu keseimbangan dunia. Itulah sebabnya ketika pil obat yang kuat lahir, tahu surgawi akan mencoba menghancurkannya. Itu disebut petir pil dalam dunia alkimia. Kebanyakan petir pil sebenarnya tidak kuat karena hanya ingin menghancurkan pil. Mencoba menyembunyikan pil atau menghentikan kilat dengan cara biasa akan membuat marah kesengsaraan dan menyebabkannya mencoba membunuh siapapun orang itu. Kemungkinan pil obat tingkat ke-11 yang selamat dari petir pil kurang dari 10%. Selanjutnya, skala dan fluktuasi kesusahan kilat pada dasarnya pada tingkat yang sama dengan kesusahan bintang kehidupan empirean biasa. Itu agak menakutkan. Bagaimana pil obat kecil bisa menahan kesengsaraan surgawi seperti itu? Meskipun orang-orang yang hadir semuanya adalah ahli tertinggi, mereka belum pernah melihat pil obat mengalami kesengsaraan. Kakak Long, apakah kamu butuh bantuan? Saya dapat mengaktifkan formasi besar untuk menyaring tempat ini dari kesusahan surgawi, kata Dong Fang Yu Yang. Terima kasih banyak, tetapi jika pil obat tidak mengalami kesengsaraan, itu akan kekurangan spiritualitas. Dibutuhkan pembinaan untuk membangun spiritualitasnya, dan hal semacam itu membutuhkan waktu ratusan atau ribuan tahun. Meski begitu, itu tidak akan sebagus pil yang benar-benar melewati kesengsaraannya. Aku akan pergi dan melakukan kesengsaraan ini di luar. Maaf untuk masalah ini. Long Chen terbang, membawa tungku dan pil bersamanya. Terbang di wilayah orang lain benar-benar kasar, tetapi dengan kesengsaraan yang turun, Long Chen tidak bisa lari tepat waktu. Semuanya, jangan khawatir. Ayo semua pergi menonton. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya saya melihat pil surgawi mengalami kesengsaraan juga. Saya ingin melihatnya. Dong Fang Yu yang tersenyum dan mengikuti Long Chen. Yang lain merasa was-was mereka tenang dan juga mengikuti. Long Chen meninggalkan kota, menemukan tempat kosong untuk kesengsaraan. Awan kesusahan mengikutinya. Sambaran petir menghantam Long Chen. Lebih tepatnya, itu bertujuan untuk pil di dalam tungku. Sambaran petir itu seperti pedang petir setebal 3 meter yang mengenai pil. Itu meledak saat kontak, melepaskan riak petir. Ekspresi serius muncul di mata Beitang Rusuang. Serangan ini hampir setara dengan serangan Empyrean. Tidak heran pil obat tingkat ke-11 tingkat atas sangat berharga. Membuat mereka mengalami kesengsaraan benar-benar sulit. Pil seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Memperbaiki pil obat tingkat ke-11 sangat sulit. Ada pun memperbaiki pil tingkat ke-11 kelas atas. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat ke-11 yang normal jarang terjadi, apalagi yang mampu memperbaiki pil tingkat ke-11 kelas atas. Mereka sama langkanya dengan bulu phoenix atau tanduk kilin. Biasanya, jika seorang alkemis berhasil memperbaiki pil obat tingkat ke-11, mereka akan memperlakukannya sebagai harta yang harus disimpan dalam keluarga. Jika mereka berhasil memperbaiki pil tingkat ke-11 kelas atas, mereka pasti tidak akan membiarkannya mengalami kesengsaraan. Mereka lebih suka mengorbankan beberapa spiritualitas daripada mengambil risiko seperti itu. Kemungkinan gagal terlalu tinggi. Hampir semua pil obat tingkat ke-11 kelas atas dijauhkan dari kesengsaraan mereka. Mereka akan disimpan dalam formasi yang memelihara mereka untuk menebus kekurangan mereka. Bahkan untuk jenius tak tertandingi seperti mereka, petir pil ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka mengawasi dengan sangat cermat. Sambaran petir pertama tidak menyebabkan tungku bergetar sedikitpun. Itu mengejutkan orang, sementara ekspresi Zhao Wuji semakin jelek. Namun, dengan wajah hitamnya, menjadi sulit untuk mengatakan ekspresinya. Riak petir menyebar, dan tanda surgawi tungku menyala. Long Chen dengan jelas melihat kekuatan petir mengalir ke dalam pil. Pil diam tampaknya menjadi hidup karena menyerap kekuatan guntur. Itu seperti kekuatan petir yang menganugerahkannya dengan spiritualitas. Legenda adalah bahwa pil obat tingkat ke-11 kelas atas memiliki roh mereka sendiri, mirip dengan benda-benda suci. Mereka hanya perlu dibangunkan dengan semacam kekuatan eksternal. Kebanyakan orang akan menggunakan formasi, menggunakan efek bergizi terus-menerus selama bertahun-tahun. Metode yang lebih cepat adalah membiarkannya mengalami kesengsaraan dan memiliki energi alami surga dan bumi yang melimpahkannya dengan spiritualitas. Maka itu akan selesai hampir dalam sekejap. Adapun prinsip apa yang ada di dalam ini, tidak ada seorang pun di benua itu yang tahu. Gemuruh terdengar saat lebih banyak pedang petir jatuh, menyerang tungku. Namun, tungku itu seperti gunung atau batu besar yang stabil, menunjukkan betapa kuatnya itu. Tungku tidak hanya memblokir petir, tetapi juga menghancurkannya, menyerap sebagian kecil dan mengirimkannya ke dalam pil. Saat tungku bermandikan petir, pil itu perlahan tumbuh lebih kuat. Lampu pelangi mulai muncul di langit. Mereka cantik dan misterius. Tontonan ini membuat para ahli terpikat. Ini adalah kesengsaraan yang indah dan ajaib. Mata mereka benar-benar terbuka untuk dunia. Petir terus menyambar dengan ganas, tetapi energi di dalam pil itu lembut dan terus tumbuh. Longchen berdiri di samping tungku. Petir benar-benar mengabaikannya. Saat petir semakin kuat, energi di dalam pil juga tumbuh sesuai. Tiba-tiba, tungku itu bergetar, dan pil itu benar-benar melompat keluar dengan sendirinya. Itu seperti bayi burung yang telah memutuskan bahwa ia telah dewasa dan siap untuk meninggalkan sarangnya. Langit dan bumi bergemuruh saat kesengsaraan tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih panik. Itu seperti hujan petir. Ini hampir melampaui kesengsaraan bintang kehidupan empirean biasa. Jadi petir pil sebenarnya sangat kuat. Pantas saja tidak ada yang mau melakukannya, desah seseorang. Kesengsaraan pil tunggal sudah begitu kuat. Itu benar-benar tidak terduga. Tiba-tiba, pil itu melepaskan gelombang cahaya pelangi, yang berangsur-angsur mengembun menjadi bunga teratai raksasa. Lebarnya 30 meter dan memiliki 9 kelopak. Sebenarnya ada embun yang menetes dari kelopaknya. Ketika petir menyambar embun, itu berubah menjadi kabut yang berputar di sekitar bunga. Cantik, Beitang Rusuang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub. Dia belum pernah melihat hal seperti itu. Ini jelas merupakan kesengsaraan surgawi yang kejam, tetapi itu cukup indah untuk memikatnya. Petir terus meledak saat bersentuhan dengan bunga, dan aura bunga terus tumbuh lebih kuat. Bagaimana pil tingkat ke-11 bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kata salah satu pakar. Akhirnya, pil itu mencapai tingkat kekuatan yang membuat para jenius ini tercengang. Mereka semua memiliki latar belakang khusus mereka sendiri, dan banyak dari mereka bahkan telah menghonsumsi pil tingkat ke-11. Tapi pil itu tidak begitu kuat. Ini mungkin terkait dengan tungku. Mungkin tungku itu disegel hanya untuk memberi makan pil itu. Mungkin hanya dengan memberi makan pil selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun adalah mungkin untuk melahirkan pil yang mampu bertahan dari kesengsaraannya. Long Chen adalah seorang alkemis dan pasti memperhatikan sesuatu. Itu sebabnya dia begitu berani membiarkan pil itu mengalami kesengsaraan. Dia benar-benar mengambil harta karun, desah seseorang. Ini adalah kelas atas di antara pil kelas atas. Pembicara tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhao Huji. Wajah Zhao Huji sangat jelek sehingga tidak bisa bertambah jelek. Wajahnya terpaku pada ekspresi itu. Adapun apa yang dia pikirkan, tidak ada yang tahu. Tungku pil yang tak ternilai sebenarnya berisi pil obat tingkat ke-11 kelas atas tertinggi, dan Zhao Huji telah menjual harta seperti itu untuk 100 tetes air liur naga transformasi puncak dao. Meskipun itu bukan harga yang rendah, jika dibandingkan dengan nilai harta ini, itu adalah kerugian besar yang bisa membuat pria dewasa menangis di pangkuan ibunya. Memikirkan bagaimana Zhao Huji mengejek Longchen karena membeli tungku sampah, Beitang Rusuang ingin tertawa. Mungkin Zhao Huji ingin bunuh diri sekarang. Setelah mengejek Longchen, Zhao Huji pertama kali ditampar dan dihitamkan oleh Longchen. Kemudian, munculnya pil kelas atas ini adalah tamparan di wajah seluruh sekte mekanisme. Sekte itu dipenuhi dengan orang-orang bodoh buta yang bahkan tidak bisa membedakan harta dari sampah. Beitang Rusuang mau tidak mau menjadi segar kembali setelah melihat Zhao Huji menderita kerugian seperti itu. Namun, dia bahkan lebih kagum dengan penglihatan Longchen. Dia pasti tidak sesederhana yang dia munculkan. Keterampilan aktingnya luar biasa. Petir pil terus berlanjut selama sebatang dupa. Akhirnya, kesengsaraan mulai menyusut, dan orang-orang menghela nafas secara emosional. Mereka sebenarnya secara pribadi menyaksikan pil obat tingkat ke-11 kelas atas berhasil melewati kesengsaraan pilnya. Itu adalah hal yang beruntung. Tepat ketika awan kesusahan akan menghilang, Longchen tiba-tiba meraih tungku dan menghancurkan awan yang mundur dengannya. Apa yang dia lakukan? Melihat tindakannya, semua orang melompat kaget. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.